Suriel Dewa Arak 37 Rahasia Syair Leluhur Bulan bersinar penuh tampak indah di langit Bentuknya bagai sebuah piring tembaga yang bersinar keperakan Bintang-bintang pun bertaburan menghias angkasa Nyanyian binatang-binatang malam semakin menambah semaraknya suasana malam Persada tampak terang dan meriah, layak untuk dinikmati Namun itu tidak berlangsung lama Suara lecutan cambuk, derap kaki kuda, dan gemeretak roda kereta telah mengganggu malam yang begitu indah ini Sesaat kemudian, muncullah sebuah kereta yang ditarik dua ekor kuda Beberapa ekor kuda yang masing-masing ditunggangi laki-laki bersikap gagah, tampak mengiringinya Jumlah laki-laki berwajah gagah itu ada 12 orang Enam di depan, empat di belakang, dan masing-masing satu orang di kanan-kiri kereta Semuanya menunggangi kuda-kuda pilihan Kau yakin kita telah jauh meninggalkan bahaya? Kakang Subali tanya salah seorang dari enam penunggang kuda terdepan Orang itu adalah seorang laki-laki tinggi kurus bermata sipit Gagang pedangnya tampak menyembul dari balik punggung Menilik dari pakaiannya yang terlihat mewah, bisa diketahui kalau laki-laki tinggi kurus itu orang kecukupan Penunggang kuda yang dipanggil Subali menoleh Sepasang matanya menatap wajah laki-laki tinggi kurus yang mengenakan pakaian kuning Subali ternyata seorang laki-laki bertubuh tinggi besar Tubuhnya terlihat gagah bukan kepalang Apalagi dengan adanya cambang bau lebat yang menghias wajahnya Seperti laki-laki bermata sipit, pakaian yang dikenakannya juga tampak indah Hanya saja warnanya kuning keemasan Jadi terlihat lebih indah daripada pakaian yang dikenakan laki-laki tinggi kurus Hahaha Subali menghela nafas panjang, sebelum menjawab pertanyaan laki-laki tinggi kurus itu Langkah kudanya juga tidak dihentikan Namun tidak tergesa-gesa seperti sebelumnya Kurasa untuk sementara kita aman, adisagala Kita telah cukup jauh dan kadipatan Keparat-keparat itu tidak mungkin bisa cepat mengejar kita Aku yakin, mereka tengah berpesta pora menikmati kemenangan Ada nada kegeraman pada kalimat-kalimat terakhir yang diucapakan Subali Jelas, laki-laki tinggi besar ini tengah murka Laki-laki berpakaian kuning yang ternyata bernama Sagala itu mengangguk-anggukan kepala Pertanda menyetujui ucapan yang dikeluarkan Subali Tak pemah terbayangkan di benaku kalau jabatan Adipati akan lepas darimu, ken? Keluh Sagala Subali yang ternyata seorang Adipati ini menghela nafas berat Bukan hanya kau saja yang merasa tak percaya, Sagala Aku pun masih merasa kalau kejadian yang menimpaku ini seperti sebuah mimpi buruk Aku masih belum percaya kalau Kadipaten Belambang telah lepas dari tanganku Adipati Subali menghentikan ucapannya sejenak Kepalanya ditolahkan ke belakang, menatap kereta kuda yang bergerak tertatih-tatih Merayapi jalan penuh bebatuan dan lubang Rombongan berkuda yang dipimpin Adipati Subali itu terus melanjutkan perjalanan Dan perlahan-lahan, rombongan ini mulai memasuki mulut hutan maung Aku tidak pemah bermimpi akan kabur menyelamatkan diri seperti anjing hina yang teraniaya Keluh Adipati Subali lagi Kalau tidak mengingat keselamatan anakku, terutama sekali istriku yang tengah mengandung Aku lebih baik bertempur sampai titik darah penghabisan kali ini Sagala tidak menyahuti ucapan Adipati Subali Mungkin kehabisan kata-kata atau malas menyambuti Dan karena Adipati Subali tidak melanjutkan ucapannya, suasana menjadi hening Kini yang terdengar hanyalah suara langkah kaki kuda dan gemeretak roda kereta menggelas jalanan Iring-iringan rombongan yang dipimpin orang nomor 1 Kadipaten Belambang ini kian masuk ke dalam hutan Mendadak Ho-ho-ho-ho Adipati Subali mengangkat tangan kanan ke atas, sedangkan tangan kirinya menarik tali ke kang kuda hingga langkahnya berhenti Dengan sendirinya, iring-iringan yang berada di belakangnya pun berhenti pula Kita istirahat dulu di sini, ujar Adipati Subali setelah membalikan arah binatang tunggangannya hingga menghadap rombongan Usai berkata demikian, laki-laki tinggi besar itu melompat turun dari kudanya Indah dan manis gerakannya Jelas, Adipati Subali bukan orang sembarangan Dan memang sebelum menjadi Adipati di Kadipaten Belambang, Subali adalah seorang panglima kerajaan sebu Dan karena telah banyak berjasa pada kerajaan, Prabu Cakra Ningrat menghadiahkan pangkat Adipati pada Subali di Kadipaten Belambang Kesibukan melingkupi rombongan kecil itu Belasan laki-laki bersikap gagah yang tak lain dari prajurit pilihan Kadipaten Belambang Bergegas berlompatan dari punggung kuda masing-masing Gerakan mereka rata-rata lincah, pertanda memiliki ilmu meringankan tubuh yang tidak rendah Begitu menjejak di tanah, belasan prajurit itu segera menambatkan kuda masing-masing Lalu, mereka membantu kusir untuk menempatkan kereta kuda di tempat yang terlindung Dan kini, kereta kuda itu ditempatkan di tengah-tengah belasan prajurit pilihan Kadipaten Belambang Ini dimaksudkan, agar bila ada serangan dari arah manapun, akan berhadapan dengan prajurit lebih dulu Seng kusir pun ikut pula berjaga-jaga Terdengar suara bergeret pelan ketika daun pintu kereta sebelah kanan terbuka Sebuah tangan yang berkulit putih halus dan mulus menyembul dari dalam kereta Kemudian tampak sosok wanita cantik keluar dari dalam kereta Tidak terdengar suara yang berarti ketika sepasang kaki ramping itu mendarat di tanah Hal ini menjadi pertanda kalau si pemilik kaki itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi Akan kemana, Gusti Ayu? Sebuah suara berat telah menyapa penuh hormat Begitu wanita cantik ini baru saja merayapi sekelilingnya Memang, derit pintu kereta itu begitu jelas terdengar Sehingga membuat para prajurit yang tengah berjaga langsung menolahkan kepala Dan kini, kepala pasukan pengawal itu pun segera menghampiri Ah! Kiranya paman lembusura, desah gadis cantik yanak dipanggil Gusti Ayu setengah terkejut Gadis itu tersenyum manis Senyum seorang gadis yang paling banyak baru berusia 20 tahun Sehingga membuat siapa saja yang memandangnya enggan memalingkan wajah Kulit putih halus dan mulus Pas sekali dengan pakaian indah berwama hitam kelam yang dikenakannya Rambutnya digelung ke atas dan dijepit dengan sebuah arwal berbentuk bunga mawar Benar, Gusti Ayu Hamba lembusura, jawab kepala pasukan pengawal yang ternyata bernama lembusura sambil membungkuk sedikit Lembusura ternyata memang mempunyai tubuh hampir sebesar lembu Begitu kekar Gumpalan otot dan urat yang melingkar-lingkar menghiasi sekujur tubuhnya Senjata golok besar yang terselip di pinggang semakin menambah seram penampilannya Aku ingin menghirup udara malam Paman, jawab gadis berpakaian hitam itu, pelan Tapi, Gusti Adipati telah melarang keluar siapapun yang berada di dalam kereta Bantah lembusura dengan dahi berkernyip dalam Apakah aku pun termasuk dalam larangan ayah desak gadis berambut digelung yang ternyata putri Adipati Subali? Benar Gusti Ayu Rara Kunti termasuk di dalamnya, tegas lembusura Kalau aku tidak mau tanya Rara Kunti bernada menantang Lembusura tercenung sejenak Apa boleh buat? Hamba tidak berani melalaikan perintah Gusti Adipati, tegas lembusura, setengah berdesah Maksudmu, kau akan menggunakan kekerasan untuk memaksaku masuk kembali ke dalam kereta Lembusura mengangguk mantap Rara Kunti Kontan terdiam, tanpa berkata-kata lagi Putri Adipati Subali ini tentu saja tidak bisa menyalahkan lembusura Desadari kalau kepala pasukan pengawal itu hanya menjalankan perintahnya Tapi aku tidak betah terus-menerus di dalam kereta, paman Sumpek rasanya Aku ingin keluar, menghirup udara malam dan berbincang-bincang bersama ayah Hamba tidak berani mengizinkannya, Gusti Ayu Ada nada penyesalan dalam suara lembusura Lagi pula, perlu Gusti Ayu ketahui Larangan itu dikeluarkan oleh Gusti Adipati Karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas Gusti Ayu sendiri Dan, tanda petik Biarkan dia keluar, lembusura, potong sebuah suara Sehingga membuat ucapan kepala pasukan pengawal itu terputus di tengah jalan Hampir berbarengan, lembusura dan Rara Kunti menoleh ke arah yang sama Tampak dua sosok tubuh yang tengah menghampiri Baik lembusura, maupun Rara Kunti mengenalinya Mereka adalah Adipati Subali dan Sagala Hamba, Gusti Adipati, sahut lembusura memberi hormat Seusai bersikap demikian, laki-laki bertubuh kekar berotot INL lalu bergerak menyingkir Lembusura memberi jalan pada Rara Kunti untuk menghampiri ayahnya Maka tanpa membuang-buang waktu, Rara Kunti segera bergerak menghampiri ayahnya Kau ingin bicara denganku? Kunti tanya Adipati Subali, orang nomor satu di Kadipaten Belambang dengan suara lembut Benar, ayah anda, jawab Rara Kunti, gembira Kalau begitu, mari kita cari tempat yang enak Adipati Subali, Sagala, dan Rara Kunti segera melangkah meninggalkan tempat itu Sementara, belasan prajurit mulai bertugas Lembusura, selaku kepala pasukan pengawal segera mengatur anak buahnya Sebagian besar berjaga-jaga, sedangkan sisanya tidur setelah terlebih dahulu mengisi perut sekadarnya Sebenarnya, sudah cukup lama aku ingin berbicara dengan ayah Rara Kunti mulai membuka pembicaraan Rara Kunti duduk di sisi ayahnya, Adipati Subali Sedangkan Sagala duduk menghadap Adipati Belambang itu Mereka saat ini memang tengah berbincang-bincang di bawah sebatang pohon besar berdaung rimbun yang letaknya hanya beberapa tombak dari rombongan Mengapa tidak segera kau katakan padaku, Kunti tanya Adipati Subali, bernada teguran Bagaimana mungkin hal itu bisa kulakukan, ayah? Rombongan INL bergerak hampir tanpa henti Lagi pula, kulihat tayah kelihatan sibuk Jadi, aku tidak berani mengganggu, kilah Rara Kunti Oh, ku kira pertanyaan itu sudah kau pendam berbulan-bulan, atau tahunan? Kiranya baru beberapa hari yang lalu Nah, sekarang katakan, Kunti Ayah akan mendengarkannya sahut Adipati Subali memberi kesempatan Rara Kunti tidak langsung mengutarakannya Dia malah tercenung Mungkin tengah memilih kata-kata yang tepat sebagai pembuka cerita Sementara, Adipati Subali dan Sagala menunggu dengan sabar Aku merasa kecewa melihat tindakan ayah Pelan ucapan Rara Kunti, dan lebih mirip berisikan Kalau saja Adipati Subali dan Sagala tidak mempunyai pendengaran tajam Perkataan itu tidak akan terdengar Apalagi, Rara Kunti mengucapkannya sambil menundukan wajah Sehingga gerak bibirnya tidak terlihat Adipati Subali dan Sagala Meskipun dikatakan pelan, tapi bagi Adipati Subali dan Sagala Perkataan Rara Kunti bagaikan halilintar di siang hari Begitu mengejutkan hati mereka Tapi, tentu saja kekagetan yang dialami Adipati Subali jauh lebih besar daripada Sagala Mengapa kau berkata demikian? Kunti tanya Adipati Subali agak parau suaranya Selama ini aku merasa bangga pada ayah Telah banyak cerita yang ku dengar tentang kegagahan ayah sewaktu menjadi Panglima di Kerajaan Suu Tapi, apa kenyataan yang kulihat? Di saat kadipaten diserbu orang Ayah malam melarikan diri sambil membawa keluarga Kabur pontang-panting seperti anjing digebuk orang Tindakan ayah membuatku kecewa bukan kepalang Mana cerita kegagahan ayah yang selama ini ku dengar? Rara Kunti berapi-api mengucapkan kata-katanya Sama sekali tidak dipedulikan kalau setiap ucapannya laksana tusukan pisau berkarat pada hati Adipati Subali Wajah orang nomor satu kadipaten belambang itu sebentar pucat Sebentar merah sepanjang putri tunggalnya mengungkapkan kehancuran hatinya Kau pantas kecewa padaku Kunti, sahut Adipati Subali ketika Rara Kunti telah menghentikan ungkapan kekesalannya Aku memang bukan jenis orang yang patut kau kagumi Aku melarikan diri di saat kadipaten belambang berada di ambang kehancuran Adipati macam apa aku ini? Di saat para prajurit berjuang mati-matian menyelamatkan kadipaten Aku malah kabur Hahaha Aku memang seorang pengecut Kunti Rara Kunti terkejut bukan kepalang mendengar jawaban tak terduga yang dikemukakan alihahnya Semula dikira Adipati Subali akan mengemukakan berbagai macam alasan Mengapa tindakan melarikan diri itu harus dilakukan Tapi, ternyata ayahnya itu malah membenarkan tuduhan yang dilontarkan Karuan saja gadis berambut di gelung ini jadi kebingungan Bukan hanya Rara Kunti saja yang menjadi kebingungan Sagala pun mengalami perasaan yang sama Hanya saja ada sedikit perbedaan pada keduanya Sagala tahu mengapa Adipati Subali sama sekali tidak mengemukkan alasan yang menyebabkan dirinya melarikan diri Karena jelas, Adipati Subali merasa terpukul Sagala adalah adik misan Adipati Subali Telah dua tahun dia tinggal bersama laki-laki tinggi besar itu Maka tidak aneh kalau watak kakak misannya dikenalnya betul Sagala tahu, sebenarnya Adipati Subali merasa terpukul atas tindakannya dengan meninggalkan kadipaten belambang Namun, perasaan itu bisa disembunyikan orang nomor satu di kadipaten belambang Dan kini, ucapan Rara Kunti telah membuat perasaan itu muncul Bahkan jauh lebih parah Kau keterlaluan, Kunti sentak Sagala, agak keras Sepasang matanya menatap gadis berpakaian hitam itu penuh teguran Perkataanmu benar-benar tak pantas diucapkan di depan ayahmu Terus terang aku membenci orang yang mempunyai sikap pengecut Tak terkecuali ayahku Sambut Rara Kunti tak kalah keras Ayahmu bukan seorang pengecut Kunti semakin meninggi kata-kata Sagala Lalu apa namanya kalau di saat para prajurit mempertahankan istana Tapi justru seng pemimpin malah melarikan diri Orang lain bergulat dengan maut Sementara dia sendiri melarikan diri Bukan pengecut kah itu namanya? Ayahmu mempunyai alasan kuat untuk bertindak seperti itu Berilah kesempatan padanya untuk mengemukakannya padamu Sambut Sagala setengah membentak Sudahlah, Adi Tidak usah diributkan lagi masalah itu Adi Pati Subali berusaha melerai Kurasa, lebih baik kau beritahukan padanya Keng Tukas Sagala tak mau kalah Setelah berkata demikian Sagala terdiam Rara Kunti pun diam Ingin mengetahui tanggapan Adi Pati Subali Sedangkan Adi Pati yang bertubuh tinggi besar ini belum juga membuka pembicaraan Maka suasana pun menjadi hening Hahaha Adi Pati Subali menghembuskan napas berat kau benar Sagala Lebih baik ku ceritakan saja masalah yang sesungguhnya Bukankah dengan demikian, dia bisa bersikap lebih hati-hati Sagala menganggukan kepala, pertanda membenarkan Sementara Rara Kunti jadi bingung Dia tahu, Adi Pati Subali dan Sagala tengah membicarakannya Tapi, gadis itu tidak mengerti maksudnya Nah, Kunti Sekarang dengarlah baik-baik ceritaku ini Dan setelah itu, terserah apa tanggapanmu Adi Pati Subali menatap wajah Rara Kunti sejenak Tapi yang ditatap malah menampakkan wajah beku Tanpa ada perasaan apa-apa Adi Pati Kadipaten belambang kemudian menarik napas panjang Dan menghembuskannya kuat-kuat Sekitar 10 hari yang lalu, di salah satu dinding istana Kadipaten ditemukan sebuah surat yang ditancapkan oleh sebatang ranting sebesar jari kelingking Padahal, dinding itu terbuat dari batu keras Dan hebatnya, ranting itu menancap hingga setengahnya lebih Beberapa orang prajurit segera melaporkan hal itu padaku Jelas, ini berarti ada orang telah berani masuk ke dalam istana secara diam-diam Dan hunjaman ranting itu membuktikan kalau pelakunya adalah orang yang memiliki tenaga dalam tinggi Rasanya aku sendiri tidak mampu melakukan hal seperti itu Adi Pati Subali menghentikan cerita Lalu tenggorokannya yang terasa kering dibasahi dengan ludahnya sendiri Sementara Rara Kunti memperhatikan semua ceritanya penuh minat Karena, dia memang belum mengetahui hal itu Mengapa aku tidak mengetahui kejadian itu Tanya Rara Kunti penasaran Karena hal itu memang sengaja disembunyikan Kalem jawaban Adi Pati Subali Mengapa desak Rara Kunti? Karena, kami tidak ingin seisi istana Kadipaten gempar dan menjadi gelisah Hanya saja lembusur aku perintahkan agar lebih memperketat penjagaan Jelas Adi Pati Kadipaten Belambang ini Kini Rara Kunti mengerti Lalu, apa isi surat itu? Ayah tanya gadis berambut di gelung itu Suaranya kini terdengar mulai melunak Surat yang tidak ku ketahui dari mana asalnya itu Meminta agar aku menyerahkan pusaka warisan kakeku Kalau tidak, Kadipaten Belambang akan dihancurkan Apa jerit Rara Kunti kaget pusaka warisan kakek? Mengapa ayah tidak pernah bercerita padaku? Berupa apa pusaka itu? Dan mengapa orang yang mengirim surat itu mengetahbinya? 2. Adi Pati Subali tidak langsung menjawab pertanyaan itu Dan kembali terdiam Masih dicarinya beberapa kata yang tepat untuk menjawabnya Dan sebentar kemudian Aku memang sengaja tidak menceritakannya Sampai kau telah benar-benar menjadi dewasa Setidak-tidaknya sudah mengerti hal-hal yang boleh dinyatakan Dan yang perlu dirahasiakan Sahut laki-laki tinggi besar ini Tapi, sekarang aku telah cukup dewasa, ayah Aku telah bisa membedakan hal-hal yang bersifat rahasia atau bukan Sambut Rara Kunti Jadi, aku sekarang sudah berhak mengetahui pusaka peninggalan leluar kita Adi Pati Subali mengangguk-anggukan kepala Apa yang kau katakan itu benar, Kunti? Sekarang kau boleh mengetahui rahasia itu Aku pun memang sudah ingin bicara padamu Karena keadaan sudah segawat ini Dan aku tidak ingin mati sebelum memberitahukan hal ini padamu Apakah aku boleh mendengarnya, Kang Selak Asagala? Karena kau adalah adik misanku, kau pun berhak mendengarnya, Adi Kata Adi Pati Subali dengan suara pelan Nah, sekarang dengarkan baik-baik Sagala dan Rara Kunti mulai memasang telinga baik-baik Raut wajah mereka menyiratkan perasaan ingin tahu yang amat sangat Bahkan karena khawatir ucapan Adi Pati Subali tidak terdengar Keduanya sampai menahan napas tanpa sadar Dulu, sebelum meninggal dunia kakek telah memberi sehelai surat wasiat pada ayahku, Adi Sagala Lalu, surat wasiat itu diberikan lagi oleh ayahku, kepadaku Tak lama kemudian ayahku meninggal dunia, Adi Pati Subali memulai ceritanya Meskipun demikian, ayahku sempat berpesan agar keberadaan surat ini diberitahukan pula pada adik laki-lakinya yaitu ayahmu, Adi Maksudnya, kalau aku tidak berhasil memecahkan rahasianya, ayahmu atau keturunannya diharapkan bisa memecahkannya Jadi, pusaka peninggalan kakek hanya berupa sehelai surat tanya Sagala Adi Pati Subali merasakan adanya kekecewaan Baik dalam raut wajah maupun ucapan adik misalnya ini Memang hanya berupa sehelai surat, tapi surat rahasia Apabila berhasil dipecahkan maka akan ditemukan pusaka-pusaka peninggalan kakek, jelas Adi Pati Subali Kalau hanya untuk sehelai surat, lalu ayah sampai merelakan Kadipaten Belambang dihancurkan sungguh membuatku tidak habis pikir tukas Rara Kunti penuh kekecewaan Adi Pati Subali tersenyum pahit Bukankah sudah ku katakan kalau di balik surat peninggalan itu tersimpan pusaka-pusaka peninggalan kakek serga orang nomor 1 Kadipaten Belambang ini, cepat Apakah pusaka-pusaka peninggalan kakek buyutku? Ayah tanya Rara Kunti setengah hati Kitab-kitab ilmu silat, pengobatan, senjata-senjata, dan berbagai macam Sahut Adi Pati Subali cepat Kau tahu, Kunti Puluhan tahun yang lalu, Datuk-Datuk Persilatan di empat penjuru metu angin telah mengadakan pertemuan untuk menentukan siapa yang lebih liai di antara mereka semua Keempat Datuk itu adalah tokoh tak terkalahkan di wilayah masing-masing Meskipun demikian, mereka belum puas Dan ingin menjadi jago nomor 1 di kolong langit dengan bekal surat wasiat milik kakeku itu Itulah sebabnya, mereka mengadakan pertemuan Adi Pati Subali menghentikan ucapannya sejenak untuk mengambil napas Ini merupakan kesempatan bagi Sahagala dan Rara Kunti bila ingin mengajukan pertanyaan Tapi, ternyata keduanya itu sama sekali tidak bicara apa-apa Baik Sahagala maupun Rara Kunti terlalu tertarik untuk mendengarkan cerita Adi Pati Subali Masing-masing Datuk pun lalu memilih lawan dan bertanding Datuk Timur bertarung melawan Datuk Barat Dan Datuk Utara melawan Datuk Selatan Sambung Adi Pati Subali lagi Pertarungan berlangsung alot, tanpa ada yang keluar sebagai pemenang Lalu, masing-masing pihak beristirahat untuk memulihkan tenaga Dan kemudian, mereka memutuskan untuk melanjutkan pertarungan di tempat lain, di sebuah lereng gunung Kali ini satu sama lain menukar lawan Untuk yang kesekian kalinya Adi Pati Subali menghentikan cerita Dia terjenung mencari-cari kata yang tepat untuk meneruskan kisahnya Sementara, Sagala dan Rara Kunti mendengarkan dengan perasaan tidak sabar Tapi sebelum pertarungan dilangsungkan, muncul seorang kakek yang mencegah mereka agar tidak bertarung di situ Kakek itu rupanya tahu kalau orang yang akan bertarung adalah tokoh-tokoh sakti Makanya dia berusaha mencegah, karena khawatir sekitar tempat itu akan longsor Padahal, dia tinggal di sekitar tempat itu Kakek itu pasti kakek ayah, kan tebak Rara Kunti tidak sabar menunggu Adi Pati Subali menjelaskannya Laki-laki tinggi besar itu menganggukan kepala Benar, namanya, Eyang Mandura, jawab Adi Pati Subali Dan ketika Eyang Mandura berusaha mencegah terjadinya pertarungan, empat datuk itu malah marah-marah Bahkan kakek malah diancam Karena kesabarannya hilang, kakek pun meladani mereka Satu demi satu, datuk-datuk itu dirobohkannya Sehingga karena malu, datuk-datuk itu pergi meninggalkan tempat itu Ah, luar biasa sekali kepandayan Eyang Mandura Pekik Rara Kunti kaget Apa julukannya, ayah? Kakek tidak mempunyai julukan, Kunti Dia bertekad tidak ingin mencampuri urusan dunia perselatan Penduduk sekitar gunung itu hanya mengenalnya sebagai ahli pengobatan Tutur Adi Pati Subali menutup ceritanya Tapi, mengapa kepandayan yang kau miliki biasa-biasa saja, keng celetuk sagala, heran? Ataukah ilmu datuk-datuk itu yang masih terlampau cetek Adi Pati Subali menghembuskan napas berat? Kakek memang tidak mempunyai keturunan yang berbakat Ayah sebagai keturunan kakek, ternyata memiliki bakat yang amat mengecewakan Dia hanya menerima sebagian kecil dari ilmu-ilmu warisan kakek Bahkan ilmu-ilmu andalan hampir tidak ada yang didapatkannya Jadi, bisa kau perkirakan sendiri tingkat kepandayan ku Karena, aku hanya belajar dari ayah Mengapa ayah tidak belajar dari buyut saja? Apakah buyut tidak mau mengajarimu? Atau, ayah juga tidak mi? Miliki bakat seperti kakek Tanya Rara Kunti bertubi-tubi Kakek meninggal dunia karena usia tua sewaktu aku Baru berusia 3 tahun Kalau aku tidak salah, kakek meninggal pada usia 110 tahun Dan sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan Kakek telah membuat surat wasiat untuk diberikan pada keturunannya Kalau begitu, datuk-datuk yang menjadi lawan kakek sekarang telah tidak ada pula Kang Tanya Sagala ingin tahu Dua di antara mereka ku dengar sudah meninggal, Adi Entah meninggalkan murid atau tidak Sedangkan yang dua lagi, ku dengar masih hidup Mungkin sekarang umur mereka telah mencapai 80 tahun lebih Memang, kakek jauh lebih tua daripada datuk-datuk persilatan itu Suasana kontan hening ketika Adi Pati Subali menghentikan cerita Baik Rara Kunti, Sagala, maupun Adi Pati Subali tenggelam dalam alunan pikiran masing-masing Ayah lalu berusaha sekuat tenaga memecahkan teka-teki surat wasiat kakek Maksudnya, andai kata dia berhasil memecahkannya, keturunannya tinggal mempelajarinya saja Tapi usahanya ternyata sia-sia Surat itu tetap terselimut teka-teki Aku pun meneruskan perjuangannya, tapi nihil juga Kau gagal juga, ayah Tanya Rara Kunti Bodoh sekali sebenarnya pertanyaan itu Kalau Adi Pati Subali berhasil, tak akan mungkin memiliki tingkat kepandayan seperti itu Dan Adi Pati Subali hanya menganggukan kepala saja Secercah senyum getir tersungging di bibirnya Bisa kau perlihatkan surat peninggalan kakek pada kami? Kang tanya Sagala tiba-tiba Mengapa tidak, Adi? Bukankah kau dan Rara Kunti merupakan keturunan yang mandura pula? Barangkali saja kau atau Rara Kunti yang berhasil menemukan rahasia itu Adi Pati Subali segera membungkuk kemudian menggulung celananya Karuan saja tindakannya membuat Rara Kunti dan Sagala heran Tapi sesaat kemudian, perasaan itu pun lenyap ketika Adi Pati Subali mengambil segulung surat yang terikat di betisnya Begitu tubuhnya tegak kembali, Adi Pati Subali segera mengulurkan gulungan surat itu pada Sagala Tapi mendadak Ah 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 Adi Pati Subali, Sagala, dan Rara Kunti sampai berjingkat kaget ketika mendengar jeritan menyayat dari seseorang yang tengah menerima ajal itu Apalagi ketika mereka mengenali jeritan itu Jeritan menggala, salah seorang rajurit Kadipatan Belambang Sagala, Rara Kunti Tunggu di sini Atur penjagaan Biar aku yang akan melihat sendiri, apa yang telah menimpannya Seiring keluarnya ucapan itu, Adi Pati Subali melesat cepat ke depan Gerakannya cepat juga Sehingga yang terlihat hanyalah sekelebatan bayangan kuning yang melesat cepat menuju asal teriakan tadi Sambil terus berlari, Adi Pati Subali mengulurkan tangan mencabut pedangnya Meskipun jeritan yang terdengar hanya sekali tapi cukup membuat Adi Pati Kadipatan Belambang mengetahui asalnya Dan kini, larinya kian dipercepat menuju arah asal suara Keras Semak-semak kontan berhamburan ketika laki-laki tinggi besar yang tengah kalap ini membabatkan pedangnya Memang, Adi Pati Subali yakin kalau jeritan tadi keluar dari balik semak-semak ini Dapat dibayangkan betapa kagetnya Adi Pati Subali ketika tidak menemukan adanya mayat menggala di situ Bahkan tidak nampak noda-noda darah di sekitar situ Sinar bulan yang cukup terang membantu laki-laki tinggi besar ini tidak dapat membantu melihat pencariannya Tapi Adi Pati Subali tidak langsung percaya begitu saja Meskipun mayat menggala tidak ditemukan, dia tidak putus asa Segera pandangannya beredar ke sekeliling, meneliti keadaan sekitarnya Paling tidak, dia harus mendapatkan tanda-tanda kalau di tempat itu telah terjadi pembunuhan Tanah, semak-semak, dan dedaunan pun tidak luput dari sasaran perhatian Adi Pati Subali Dan perasaan heran pun merayap di hati ketika tidak juga menemukan tanda-tandanya Mungkinkah dia salah tempat? Mungkinkah menggala tidak dibunuh, melainkan diculik? Tapi kalau diculik, mengapa harus melolong seperti itu? Berbagai macam pertanyaan bergayut di benak Adi Pati Subali Tengkuk Adi Pati Subali mendadak dingin ketika telinganya mendengar jeritan lagi Tapi kali ini, berasal dari tempat yang ditinggalkannya Hanya saja, jeritan kali ini terdengar pendek, tidak panjang seperti tadi Sebagai seorang bekas Panglima Perang, Adi Pati Subali tahu kalau rombongannya telah diserbu Namun serangan itu tampaknya tidak ingin diketahui olehnya Menyerang secara diam-diam, sementara Adi Pati Subali tengah lengah Buktinya para penyerang itu membungkam teriakan salah seorang prajurit Kadipatan Belambang Kegelisahan kini menghantui hati Adi Pati Subali Desadari kalau dirinya telah terpancing Lawan yang tengah bersembunyi, menunggu saat-saat yang tepat Dan begitu Adi Pati Subali menjauhi rombongannya Lawan langsung menyerang anggota-anggota rombongan itu Karena kekhawatiran yang amat sangat akan keselamatan anggota rombongannya Adi Pati Subali berlari seperti orang gila Laki-laki tinggi besar ini berlari tanpa mempedulikan apa yang ada di depannya Semua yang menghalangi jalannya langsung diterabas Semak-semak lebat langsung diterabasnya Sedangkan semak-semak berdui dipangkas dulu dengan pedangnya sebelum diterjang Adi Pati Subali begitu geram ketika melihat Rara Kunti dan Sagala Tengah dikeroyok orang-orang berpakaian serbah hitam Sementara beberapa sosok tubuh telah bergeletakan di tanah, mandi darah Hatinya jadi geram juga ketika tidak mendapati prajurit-prajurit Kadipaten Belambang yang lainnya Kemana kah perginya belasan orang prajurit Kadipaten Belambang? Adi Pati Subali terus melesat ke arah pertarungan Dan begitu tiba di tempat Sagala dan Rara Kunti Dia segera membantu menghadapi lawan Dan rupanya kehadirannya memang telah diketahui orang-orang berpakaian serbah hitam itu Terbukti tiga dari tujuh orang pengeroyok Sagala dan Rara Kunti Melompat menjauhi pertarungan Hup! Begitu menjejak tanah, tangan-tangan kanan mereka bergerak mengayun Wus, wut, wut Tiga buah benda berbentuk bulat sebesar telur bebek meluncur ke arah Adi Pati Subali Yang tengah membantu Sagala dan Rara Kunti Dan pada saat yang bersamaan, empat orang pengeroyok Rara Kunti dan Sagala juga berbuat yang sama Adi Pati Subali, Sagala, dan Rara Kunti bergegas melompat menjauh Tindakan ketiga orang itu ternyata tepat, karena Jar, jar, jar Ledakan keras terdengar ketika benda-benda bulat itu menghantam tanah Asap tebal dan hitam kontan mengepul Mau tidak mau hal ini membuat Adi Pati Subali, Sagala, dan Rara Kunti tidak bisa melihat apa-apa Yang terlihat kini hanyalah gumpalan asap hitam Dan tanpa diketahui mereka, orang-orang berpakaian serbah hitam itu cepat melesat kabur Adi Pati Subali yang merasa tidak sabar menunggu asap itu terusir, segera mendorong-dorongkan tangannya Rupanya dia bermaksud mengusir asap itu dengan pengerahan tenaga dalamnya Us, hembusan angin yang cukup keras nimbul dari gerakan mendorong yang dilakukan Adi Pati Subali berkali-kali Dan ternyata, usaha laki-laki tinggi besar ini sama sekali tidak sia-sia Kini asap yang menghalangi pandangannya lenyap Seiring lenyapnya tabir asap hitam itu, lawan-lawannya ternyata telah lenyap dari situ Jelas, mereka menggunakan tabir asap untuk memudahkan kabur Adi Pati Subali sadar, kini tidak ada yang bisa dilakukannya lagi Orang-orang berseragam hitam itu memang sudah tidak ada lagi Dan dia tidak tahu ke mana arah yang mereka tempuh Maka perhatiannya dipalingkan buru-buru pada Sagala dan Rara Kunti Untung mereka belum celaka Hanya Sagala yang menderita luka kecil pada bahunya yang tersayat Apa yang terjadi, Adi Sagala tanya Adi Pati Subali bergetar karena menahan perasaan Seiring keluarnya pertanyaan itu, laki-laki tinggi besar itu mengedarkan pandangan berkeliling Tampak tubuh-tubuh pengawal Kadipaten Belambang berserakan di tanah Jelas, mereka semua telah tewas Hahaha Sagala menghela nafas berat Sepeninggalmu, muncul belasan orang berseragam hitam-hitam menyerbu kami, Ken Mereka berkepandayan cukup tinggi Dalam beberapa gebrakan saja, pengawal-pengawal kita berguguran Bahkan aku dan Rara Kunti dibuat tidak berdaya Kami menghadapi keroyokan beberapa orang seperti yang kau lihat Kelihatan mereka membuat kami tidak sempat memperhatikan yang lain-lain Dan, ah, Adi Pati Subali menjerit keras raya melesat ke arah kereta Ucapan Sagala mengingatkannya pada istri dan dayang-dayang Kadipaten yang berada di dalam kereta Memang berbeda dengan Adi Pati lainnya, Adi Pati Subali tidak mempunyai gundik Tapi lesatannya langsung terhenti ketika melihat apa yang ada di hadapannya Daun pintu kereta tampak telah lepas dari engselnya Dan tepat di pintu kereta, terjuntai sesosok mayat wanita Marni Setelah beberapa saat mulutnya berkemak kemik tanpa ada sepatah katapun Akhirnya keluar juga jeritan dari mulut Adi Pati Subali Tidak hanya itu saja yang dilakukan Adi Pati Subali Sebelum gemat teriakannya lenyap, tubuhnya telah melesat ke arah sosok tubuh wanita yang terjuntai di pintu kereta Marni, ah! Marni ratap Adi Pati Subali ketika telah berjongkok di depat mayat wanita yang tak lain dari istrinya Memang tidak ada air matu yang keluar dari matanya Bekas Panglima Kerajaan Sehu ini Meskipun demikian rasa sedih yang menggelegak jelas mengguncang hatinya juga Berkali-kali Adi Pati Subali mengepal dan membuka genggaman jemari tangannya, seraya menarik napas panjang dan dihembuskannya Tampak jelas kalau Adi Pati Kadipaten Belambang ini tengah menenangkan hatinya Ibu, terdengar jeritan melengking nyaring Rupanya jeritan seorang wanita Tanpa menoleh pun Adi Pati Subali tahu Orang yang telah menjerit itu adalah putrinya, Rara Kunti Sekejap kemudian, Rara Kunti telah berada di sebelah Adi Pati Subali Gadis berpakaian hitam ini langsung bersimpuh Sepasang matanya menatap ke arah mayat ibunya Akhirnya, Adi Pati Subali berhasil meredakan perasaan sedihnya Dan kini dia bangkit berdiri, seraya menepuk-nepuk pundak Rara Kunti Hentikan semua kejengengan itu, Kunti ujar Adi Pati Subali Bekas Panglima Kerajaan Sowu ini bermaksud untuk mengambil sikap wibawa Tapi, tetap saja suaranya masih terdengar serak Jelas, kesedihan belum bisa sepenuhnya dihilangkan Rara Kunti menghentikan tangisnya Dengan kedua bahu masih terguncang-guncang, dia bangkit berdiri Kedua belah pipinya yang putih, halus, dan mulut tampak masih dibasahi air mata Biarkan Kunti menyelesaikan tangisnya dulu, Ken Biar rasa sesak di dadanya hilang Tangis merupakan sebuah obat yang mujarab untuk menghilangkan rasa sedih yang menggelegak buat seorang wanita Sagala yang ikut melangkah menghampiri, segera angkat suara Adi Pati Subali tidak bisa berkata apa-apa lagi Kali ini gadis berambut di gelung itu tidak dilarang menangis lagi Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ken tanya Sagala lagi Terus melanjutkan perjalanan, sahut Adi Pati Subali Cepatau Ya, kau juga harus segera memecahkan rahasia yang tersembunyi di dalam surat peninggalan kakek, Sagala Baik, Ken Tapi, sebaiknya kita kuburkan mayat-mayat ini dulu Tak lama kemudian, rombongan Kadipaten Belambang yang kini tinggal tiga orang kembali melanjutkan perjalanan Mayat-mayat para korban telah dikuburkan Dan sebelum berangkat Adi Pati Subali sempat bersumpah di depan kubur istrinya Untuk mencari orang-orang berpakaian hitam itu sekaligus memusnahkannya Malam telah mendekati pagi Satu-satu mulai terdengar keruyuk ayam hutan di kejauhan Tampaknya, sebentar lagi pagi akan tiba Seng Surya akan timbul dan kehidupan baru dimulai kembali Tiga, Seng Surya muncul di ufuk timur Sinarnya merah membara, namun tidak menyilaukan mata Kicau yang burung mengiringi langkah tiga sosok tubuh keluar dari dalam hutan maung Dan kini, mereka berhadapan dengan padang ilalang yang cukup luas Untungnya ilalang itu hanya sebatas betis, sehingga tidak mengganggu pemandangannya Semua orang itu berpakaian indah Tampaknya mereka berasal dari golongan orang berada Dua di antara mereka adalah laki-laki yang telah berusia empat puluhan Sedangkan yang seorang lagi adalah seorang gadis dengan rambut digelung Dan mereka memang Adipati Subali, Sagala, dan Rara Kunti Beberapa tindak sebelum melintasi padang ilalang itu Sagala, Rara Kunti, dan Adipati Subali tiba-tiba menghentikan langkah Pandangan macu mereka tertuju lurus ke depan, begitu sekitar empat tombak di depan tertancap sebuah tongkat berwarna hitam kelam Pada bagian atas tongkat, berkibar secari kain berbentuk persegi beruama merah menyala Gambar sebuah peti mati beruama hitam tampak pada kain itu Tampak jelas Adipati Subali, Rara Kunti, dan Sagala terkejut bukan kepalang melihatnya Raut wajah mereka menampakkan gambaran perasaan terkejut yang nyata Benarkah iblis mayat hidup berada di sini desis Adipati Subali? Suaranya terdengar bergetar karena perasaan tegang yang melanda Sagala dan Rara Kunti menoleh Tanpa dijelaskan pun keduanya tahu kalau tokoh yang berjuluk iblis mayat hidup itu adalah seorang datuk kaum sesat yang merajai wilayah utara Dan dia juga salah satu dari empat datuk yang menguas air rimba persilatan Kau mengenalnya kan? Tanya Sagala, pelan suaranya Sementara Rara Kunti hanya diam mendengarkan Mengenalnya sih, tidak Aku hanya mendengar ceritanya saja Dan perlu kau tahu, Sagala Iblis mayat hidup adalah salah satu dari empat datuk sesat yang dikalahkan kakek kita puluhan tahun lalu Jelas Adipati Subali Ahdasis Sagala dan Rara Kunti kaget Bagai di perintah kedua orang itu saling berpandangan Tarikan wajah-wajah mereka menampakkan perasaan kaget Mereka memang pernah mendengar tentang sepak terjang tokoh iblis mayat hidup itu Tapi sungguh tak disangka, kalau tokoh itu ternyata salah satu dari empat datuk yang pernah dikalahkan leluhur mereka Jadi, datuk-datuk sesat yang dikalahkan kakek adalah datuk-datuk sesat yang masih merajai dunia persilatan sekarang ini Ken tanya laki-laki tinggi kurus setengah tak percaya Adipati Subali hanya menganggukan kepala, sementara sepasang matanya beredar mengawasi sekeliling Kalau begitu, bisa ku perkirakan betapa tingginya kepandayan yang dimiliki kakek Desah Sagala penuh perasaan kagum Tapi, Ken, tanda petik SSST Adipati Subali buru-buru memberi isyarat agar Sagala diam Aku khawatir, berita mengenai surat rahasia ini telah tersebar luas Sagala Kalau tidak, iblis mayat hidup tak mungkin kemari Tempat tinggalnya terlalu jauh dari sini Dia tinggal di utara Sedangkan kita berada di selatan Ku takutkan, bukan hanya dia saja yang muncul Tapi juga satu datuk lainnya Tanda petik Hahaha Tiba-tiba suara tawa keras menggelegar membuat Adipati Subali menghentikan ucapannya Adipati Subali, Sagala, dan Rara Kunti terkejut bukan kepalang Seketika perasaan tegang menyelimuti hati mereka semua Benarkah iblis mayat hidup yang akan datang? Dengan jantung berdetak kencang, mereka menunggu keluarnya si pemilik suara tawa Tapi sampai lama menunggu, tidak juga ada tanda-tanda kemunculannya Maka ketiga orang itu pun mencoba mengira-ngira tempat keberadaan pemiliknya Namun ternyata sia-sia Suara tawa itu seperti berasal dari delapan penjuru Betapapun Adipati Subali, Sagala, dan Rara Kunti telah mengerahkan seluruh kemampuannya Namun tetap saja tidak mengetahuinya Tubuh ketiga orang itu sampai-sampai terputar-putar karena ingin bisa mendengar lebih jelas Tapi, tetap saja sia-sia Aku tidak bisa memperkirakan, dari mana asal suara tawa ini, ken? Kata Sagala masih terus berputar-putar Iblis itu pasti menggunakan ilmu istimewanya dalam suara tawa ini Jawab Adipati Subali Tidak ada gunanya kita bertindak seperti ini Lebih baik, dia menunggu Aku yakin iblis itu akan datang menemui kita Sagala dan Rara Kunti menyadari ada kebenaran juga dalam ucapan bekas orang nomor satu Kadipaten Belambang itu Maka keduanya ikut berdiri menunggu Kakek menceritakan pada ayah mengenai ilmu-ilmu andalan yang dimiliki empat datuk itu Aku yakin, iblis mayat hidup menggukan dasar ilmu andalan dalam pengerahan tawanya Jelas Adipati Subali lagi Aku belum mengerti maksudmu, ken? Ujar Sagala jujur Rara Kunti pun menganggukan kepala Adipati Subali menatap adik misan dan anak kandungnya sejenak Iblis mayat hidup memiliki sebuah ilmu yang bernama tangan delapan penjuru angin Apabila ilmu itu digunakan lawan yang menghadapinya seakan-akan mendapat tekanan dari delapan arah Nah, aku yakin, dasar ilmu tangan delapan penjuru angin digunakannya dalam tawanya Buktinya, kita merasakan kalau suara tawa itu sepertinya berasal dari semua arah Rara Kunti dan Sagala menganggukan kepala Lalu, mengapa iblis itu mencegat perjalanan kita? Ayah tanya Rara Kunti, ingin tahu Mana aku tahu? Jawab Adipati Subali sambil mengangkat bahu Mungkin saja juga berminat merampas surat wasiat peninggalan kakek Kalau begitu, berbahaya sekali, seletuk Rara Kunti, tanpa menyembunyikan perasaan takutnya Adipati Subali dan Sagala sama sekali tidak menyambutinya Tapi meskipun demikian, bisa diketahui kalau mereka membenarkan ucapan gadis berpakaian hitam itu Tarikan wajah dan sikap mereka menjadi jawabannya Mendadak suara tawa itu lenyap Dan seketika itu pula, perasaan tegang menyelimuti hati Adipati Subali, Rara Kunti, dan Sagala Bisa diduga, berhentinya suara tawa itu menjadi pertanda Kalau orang yang diakini sebagai iblis mayat hidup akan segera keluar dari seorangnya Dugaan ketiga orang itu ternyata tidak keliru Sesaat kemudian, berkelebat sesosok bayangan Cepat bukan main gerakannya, sehingga tidak terlihat jelas bentuknya Yang terlihat hanyalah sekelebat bayangan merah Dan tau-tau hingga di sebelah tongkat berlambang peti mati itu Adipati Subali, Sagala, dan Rara Kunti menatap sosok bayangan merah yang baru tiba itu lekat-lekat Dan seketika, sepasang matu mereka terbelalak Sorot ketiga pasang matu itu memancarkan keterkejutan, tapi juga kelegaan Betapa tidak, semula dikira di depan mereka akan berdiri sesosok tubuh ringkih seorang kakek Tapi ternyata dugaan itu keliru Di sebelah tongkat berlambang peti mati itu berdiri seorang pemuda bertubuh kurus Wajahnya tampan, tapi sayang terlihat pucat seperti orang penyakitan Pakainya yang beruama merah menyala dan gambar peti mati besar pada bagian dada Semakin menambah kepucatan wajahnya Di tangannya tampak tergenggam sebatang cangkul Siapa di antara kalian yang menjadi keturunan si keparat yang mandu ratanya Pemuda berwajah pucat itu bemada mengancam Sambil berkata demikian, pemuda kurus itu mengedarkan pandangan berkeliling Ditatapnya wajah Adipati Subali, Rara Kunti, dan segala satu persatu Seakan-akan ketiga orang yang menjadi turunan yang mandura tengah dinilainya Kontan wajah Adipati Subali merah padam Sepasang matanya pun berkilat-kilat Tampak jelas, laki-laki tinggi besar ini marah bukan kepalang Kakeknya dihina, siapa yang tidak menjadi marah Dengan yang langkah lebar-lebar dia maju ke depan Aku, akulah yang menjadi keturunan yang mandura Tokoh sakti yang telah menumbangkan kesombongan iblis mayat hidup Siapa kau, orang sakti sahut Adipati Subali tak kalah kasar Hahaha Kebetulan sekali sudah lama sekali aku ingin membuktikan kepandaian si keparat yang mandura Tak ku sangka, aku akan bertemu keturunannya di sini Hei, berwok jelek Ketahuilah Aku adalah jaranta putra tunggal iblis mayat hidup Kekalahan ayahku dulu karena terlalu mengalah Nah, sekarang, mari kita buktikan kenyataannya Adipati Subali menggertakan giginya menahan geram Untuk pertama kalinya dah menyesali diri Mengapa dulu tidak mewarisi ilmu-ilmu kakeknya Padahal, di depannya telah berdiri orang yang mengajaknya bertarung Dan bahkan lawan itu adalah keturunan orang yang telah direbohkan kakeknya Meskipun sudah bisa menduga kalau jaranta memiliki tingkat kepandaian yang jauh di atasnya Adipati Subali tidak gentar Demi membela nama baik kakeknya, dia rela mati di tangan lawannya Maka dihampirinya jaranta Baik jaranta maupun Adipati Subali sama-sama menghentikan langkah ketika telah berjarak kurang dari tiga tombak Keduanya saling pandangan sejenak Mendadak Haaat Diiringi suara keras melengking nyaring, jaranta menyerang Adipati Subali Pemuda berwajah pucat ini membuka serangannya dengan sebuah cengkeraman tangan bertubi-tubi ke arah leher dan ulu hati Wut, wut Suara berkesyutan nyaring mengiringi serangan jaranta Hal ini menjadi pertanda kalau serangan itu dilakukan disertai pengerahan tenaga dalam tinggi Adipati Subali paham kalau serangan yang dibuka lawannya sangat berbahaya Bukan hanya serangannya saja yang berbahaya, tapi juga bagian yang akan dijadikan sasaran Ternyata jaranta lebih memilih bagian-bagian yang mematikan Kalau sampai terkena, Adipati Subali akan celaka Dan belum juga Adipati Subali sempat berbuat sesuatu Terasakan ada sebuah kekuatan tak nampak yang menggencet tubuhnya dari berbagai penjuru Kuat sekali tenaga yang menekan, sehingga membuat dada laki-laki tinggi besar ini terasa sesak bukan kepalang Dan seiring semakin mendekatnya serangan jaranta, kekuatan tak nampak yang menekan dadanya semakin membesar pula Betapapun seluruh kemampuannya telah dikerahkan untuk membebaskan diri dari tekanan itu, tapi tetap saja tidak mampu Kini yang dapat dilakukan Adipati Subali hanyalah menunggu datangnya seng maut Adipati Subali pun sadar kalau kekuatan tak nampak yang menekannya dari berbagai penjuru adalah akibat serangan lawannya Dan seketika itu pula, dia teringat Ya, jaranta pasti menggunakan ilmu tangan delapan penjuru angin Ilmu yang menjadi andalan datuk utara, ayahnya Selama ini, Adipati Subali hanya mendengar cerita tentang kehebatan ilmu tangan delapan penjuru Dan dia sama sekali belum pernah membuktikannya Sama sekali tidak disangka kalau akan sedasyat ini Belum apa-apa, dia sudah dibuat tidak berdaya Tubuhnya bagaikan tengah digencet kekuatan raksasa Memang dasyat ilmu tangan delapan penjuru angin Orang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam merendah akan celaka Karena sewaktu ilmu ini dipergunakan untuk menyerang Sebelum serangan itu sendiri tiba akan muncul sebuah kekuatan mahadasyat yang menekan lawan dari segala penjuru Akibatnya, lawan akan sukar untuk mengelak Hingga menjadi sasaran serangan pemaka ilmu tangan delapan penjuru angin Kini sudah dapat diperkirakan nasib yang akan menimpa Adipati Subali Dia akan tewas di tangan jeranta Bahkan putra iblis mayat hidup itu sudah terawa bergelak Karena yakin serangannya akan mengenai sasaran dengan tepat Di saat yang gawat bagi keselamatan Adipati Subali Melesat sesosok bayangan ungu ke arah kancah pertarungan Lalu bayangan itu langsung memapak serangan yang tengah dilancarkan jaranta Plak-plak Suara berderak keras terdengar berkali-kali ketika jaranta mengelihkan serangan ke arah bayangan yang hendak memapaknya Akibatnya dasyat sekali, tubuh jaranta kontan terhuyung-huyung ke belakang Hampir saja, putra iblis mayat hidup ini terjengkang kalau tidak segera mematahkan kekuatan yang membuat tubuhnya terhuyung-huyung Sementara itu, sosok bayangan ungu itu pun terpental balik ke atas Tapi dengan sebuah salto yang indah, kekuatan yang melontarkannya berhasil dipatahkan Tidak hanya itu saja yang dilakukannya Sambil berjumpalitan di udara, disambarnya tangan Adipati Subali Tap, hup, ringan laksana daun kering jatuh ke tanah Sosok bayangan ungu itu mendarakan kedua kakinya di tanah Menyingkirlah, kisana Dia terlalu lihai untukmu, ujar sosok bayangan ungu itu pada Adipati Subali Terima kasih atas pertolonganmu, kisana Ucap orang nomor satu kadipatan belambang sambil menatap wajah penolongnya Hanya sekilas saja Adipati Subali menatap wajah penolongnya Lalu menghampiri Sagala dan Rara Kunti Adipati Subali bukan orang bodoh Dia tahu, jaranta terlalu sakti untuk dirinya Bila terus mengadakan perlawanan sama dengan mencari mati Jaranta menatap penolong Adipati Subali dengan wajah beringas Sepasang matanya memancarkan hawa kematian Dia benar-benar murka, karena sudah hampir berhasil menamatkan riwayat Adipati Subali Tapi ternyata gagal Tentu saja pemuda berwajah pucat ini jadi kalap ketika mengetahui ada orang yang telah menolongnya Kekalapannya bertambah ketika mengetahui tangkisan penolong Adipati Subali Membuat tubuhnya terhuyung-huyung dengan tangan sakit-sakit Sosok bayangan ungu itu yang menolong Adipati Subali Ternyata seorang pemuda tampan berusia sekitar 20 tahun Pakainya berwarna ungu, membalut tubuhnya yang tegap dan kekar Rambutnya berwama putih keperakan dan meriap sampai ke punggung Bahkan sebagian rambutnya sampai menutupi sebuah guci perak yang tersampir di punggung Siapa kau, keparat benerak Jaranta setelah puas memperhatikan sosok yang berdiri di hadapannya Ada kernyitan pada dahi Jaranta Dan itu tercipta ketika memandang wama rambut penolong Adipati Subali Aneh sekali warna rambut pemuda berpakaian ungu itu Namaku Arya Dan kasih apa, biang keparat pemuda berpakaian ungu itu balas bertanya Jaranta mengangguk-anggukan kepala Kini aku tahu, mengapa kau mempunyai sikap begitu sombong Bukankah nama lengkapmu adalah Arya Buwana? Hektometer, jadi kau yang berjuluk Dewa Arak itu tebak pemuda berwajah pucat disertai senyum sinis yang tersungging di bibir Dugaanmu sama sekali tidak salah, kisana kalem samutan Arya Ha, ha, ha Jaranta tertawa bergelap-gelap Tentu saja kelakuan putera iblis mayat hidup itu membuat semua orang yang berada di situ jadi terkejut bercampur heran Mengapa Jaranta malah tertawa-tawa? Gilakah dia? Kini mereka semua menatap wajah Jaranta dengan dahi berkernyit Sudah lama ku dengar nama besarmu Dewa Arak Dan sudah lama pula aku ingin bertemu denganmu Aku ingin tahu, apakah gema kebesaran julukanmu sebanding kepandayan yang kau miliki Bersaplah kau, Dewa Arak Dewa Arak tersenyum hambar Sayang sekali, kisana Aku tidak suka bertarung tanpa alasan kuat Tolak Arya sambil menggelengkan kepala Kau bilang tidak mempunyai alasan, Dewa Arak sergah Jaranta dengan sepasang meta membelalak lebar Apakah tindakan yang barusan kau lakukan tidak bisa dianggap sebagai alasan? Kau telah mencapuri urusanku, Dewa Arak Itulah alasannya Kembali Dewa Arak menggelengkan kepala Itu lain, kisana Aku hanya bermaksud menyelamatkan nyawa orang yang tengah terancam Lain tidak Jaranta menggeram Dia kehabisan akal untuk memaksa Arya bertarung Kalau begitu, menyingkirlah dari situ Dewa pengecut perintah Jaranta keras Mengapa kau menyuruhku menyingkir dari sini? Kisana Arya masih mencoba bersabar Aku ingin membunuh keturunan si keparat yang mandura Sayang sekali Kalau itu maksudmu, terpaksa aku tidak bisa menyingkir dari sini Kalem ucapan yang keluar dari mulut Arya Arya mengambil keputusan untuk bertarung dengan Jaranta Hal itu karena didorong beberapa alasan Satu di antaranya karena orang dihadapannya hendak membunuh Dan Arya sadar kalau yang dihadapinya ternyata berpakaian seperti iblis mayat hidup Seorang datuk sesat yang amat kejam Jadi, paling tidak pemuda berwajah pucat itu punya hubungan dekat dengan iblis mayat hidup Dan Dewa Arak tahu Kalau iblis mayat hidup adalah tokoh yang amat kejam dalam rimba persilatan Kalau begitu, kau dulu yang harus kusingkirkan Dewa Arak seru Jaranta, keras Usai berkata demikian Jaranta bersiap-siap melancarkan serangan Tahu kalau yang yang dihadapinya kali ini adalah lawan tangguh Jaranta tidak ingin bertindak main-main Hiyaat Sambil berteriak keras, Jaranta menerjang Dewa Arak Kedua tangannya yang terkembang membentuk cakar meluncur berbareng ke arah dada Cip, cit Suara mencicip nyaring mengiringi tibanya serangan itu Sementara, Dewa Arak tahu Kalau ada kekuatan tenaga dalam yang terkandung dalam serangan lawan Heh tanda seru Dewa Arak tersentak ketika merasa ada kekuatan tak nampak yang menekan tubuhnya dari berbagai penjuru Begitu kuat tekanannya, sehingga membuat dadanya terasa sesat Dan seiring semakin mendekat serangan Jaranta, kekuatan tak nampak itu semakin kuat menekan Pemuda berambat putih keperakan itu sadar, mengapa Adipati Subali sama sekali tidak menghindar meskipun serangan Jaranta hampir mengenai sasaran Rupanya, laki-laki tinggi besar itu terhimpit tenaga yang menekan, sehingga tidak bisa mampu bergerak Tapi tentu saja hal yang dialami Adipati Subali tidak terus menerus menimpa Dewa Arak Sekali pemuda berambut putih keperakan itu mengerahkan tenaga dalam, kekuatan yang menekannya pun sirna Kemudian tanpa ragu-ragu lagi di papaknya serangan yang mengancam dada Prak! Akaha! Jaranta memekik kesakitan Tangannya kontan terasa sakit-sakit Bahkan, tubuhnya pun terhuyung tiga langkah ke belakang Sementara, Dewa Arak hanya terhuyung satu langkah Jelas, tenaga dalam putera iblis mayat hidup masih di bawah Dewa Arak Jaranta menggeram keras Dia sama sekali tidak pemah mimpi akan mengalami kejadian seperti ini Terhuyung-huyung dalam benturan tenaga dalam, melawan seorang pemuda Sekalipun orang itu Dewa Arak, dia tidak sudih hal itu terjadi Jaranta adalah putera tunggal iblis mayat hidup Jadi, pantang baginya disaingi orang Apalagi dikalahkan Perasaan geram bercampur penasaran membuat Jaranta mengambil keputusan untuk melancarkan serangan susulan Tapi sebelum hal itu dilakukannya, mendadak Hi, 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 ho, 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 hai, hai, hai Sebuah tawa aneh membuat Jaranta menghentikan gerakan Menilik dari gerakan yang terhenti tiba-tiba Bisa diperkirakan kalau Jaranta merasa terkejut bukan kepalang Bahkan dia melangkah mundur setindak Kepalanya, langsung menoleh ke arah asal suara tawa aneh itu terdengar Kerosek, ilalang dan semak-semak yang berada di sebelah kiri berkerosakan Sesaat kemudian, muncul seorang pemuda berkepala botak Tubuhnya pendek gemuk Perutnya yang buncit terlihat jelas Karena tidak mengenakan pakaian kecuali sebuah celana pendek Masih dengan tawa aneh yang tidak putus-putus Pemuda berkepala botak ini melesat ke arah Jaranta dan Arya Sementara Adipati Subali, Sagala, dan Rara Kunti yang agak jauh dari situ Hanya memperhatikan saja kehadiran sosok berkepala botak itu Gerakan sosok berkepala botak itu terlihat lucu bukan main Karena gerakannya seperti tidak tengah berlari, melainkan menggelinding Arya terkejut ketika memperhatikan wajah Jaranta, Adipati Subali, Sagala, dan Rara Kunti satu persatu Tampak wajah mereka berubah menegang ketika melihat kedatangan pemuda berkepala botak itu Siapakah sebenarnya pemuda itu? 4. Adipati Subali rupanya mengetahui perasaan yang bergolak di hati Dewa Arak Buktinya, segera dihampirinya pemuda berambut putih keperakan itu Suara tawa itu hanya dipunyai seorang datu kaum sesat wilayah barat Namanya Setan Gila, Dewa Arak, jelas laki-laki tinggi besar itu Dan sebenarnya, Adipati Subali sungguh-sungguh tidak menyangka kalau akan bisa bertemu Dewa Arak Tokoh muda aliran putih yang julukannya sudah lama didengarnya Terus terang, Dewa Arak adalah pendekar yang amat dikaguminya Tadi ketika melihatnya, Adipati Subali merasa ragu Tapi, akhirnya dia baru percaya ketika jantara menerka, dan Arya tidak membantahnya Perasaan yang sama pun bersemayam di hati Rara Kunti dan Sagala Sementara itu, Arya mengangguk-anggukan kepala ketika mendengar penjelasan Adipati Subali Julukan Setan Gila telah didengar Dia adalah seorang datuk sesat yang memiliki tingkat kepandayan sejajar dengan iblis mayat hidup Tapi menilik dari keadaannya, Arya tahu kalau pemuda berkepala botak ini bukan datuk sesat yang menggiriskan itu Jadi paling tidak kalau bukan anak, pasti muridnya Cihauiwi Pemuda berkepala botak berseru nyaring Begitu larinya dihentikan, tubuhnya langsung berbalik Dan seketika, dia mengunjukkan pantatnya Sesaat kemudian, Dut Bunyi cukup keras keluar dari pantat pemuda cebol itu Apalagi kalau kentut, atau angin yang berbau busuk itu Bagai diperintah, semua yang berada di situ melangkah mundur sambil menutupi lubang hidung Untuk mencegah hawa busuk dari angin keras yang keluar lewat pantat pemuda berkepala botak itu Ha, 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 ho, 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 hai, hai, hai Bagaimana bunyi syulanku? Merdu, bukan Pemuda berperut gendut itu kembali tertawa-tawa, dan terlihat gelembira sekali Perutnya yang guncit pun sampai terguncang-guncang Masih belum puas juga, maka tubuhnya langsung dijatuhkan ke tanah dan berguling-gulangan Keparat Jantara yang paling berangasan di antara mereka berteriak memaki Dia murka bukan kepalang mendapat perlakuan seperti itu dari pemuda berkepala botak yang diduga mempunyai hubungan dengan setan gila Hai, hai, hai Lucu Lucu sekali Tiba-tiba terdengar lagi sebuah seruan melengking tinggi Jelas seruan itu keluar dari mulut seorang wanita Serentak semua kepala menoleh ke arah sebuah bayangan yang berkelebatan sambil memperdengarkan suara tawanya Dan hebatnya akibat yang ditimbulkan suara itu membuat pelingas semua orang yang berada di situ seperti ditusuk-tusuk Sangat sakit Tampak sesosok tubuh ramping berpakaian serba putih telah berdiri di sebelah kiri pemuda berkepala botak Rambutnya berwarna hitam, panjang dan tergerai sampai ke bawah Rasanya tidak ada yang ditakutkan kalau saja tidak terlihat wajahnya yang ternyata tertutup sebuah topeng tengkorak Bahkan di tangannya pun tergenggam sebuah topeng yang ujungnya dihiasi tengkorak kepala manusia dewasa Tidak hanya itu saja Di lingkaran pinggang wanita bertopeng tengkorak itu pun berjajar tengkorak kepala Hanya saja, ukurannya jauh lebih lecil Mungkin tengkorak bayi yang baru lahir Ha, 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 ho, 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 hai, hai, hai Pemuda berkepala botak tertawa terkekeh-kekeh Luar biasa Tinggal satu orang lagi, maka lengkaplah keturunan datuk-datuk di empat penjuru Hai, 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 ciri-cirimu mirip sekali dengan rantu tengkorak putih, hohoho Memang, seperti juga jantara, wanita bertopeng tengkorak itu juga mempunyai hubungan dengan rantu tengkorak putih Salah satu dari empat datuk kaum sesat dunia persilatan H. M. H. Dengus wanita bertopeng tengkorak itu Tingkahmu sama sekali tidak lucu, cebol jelek Padahal, guruku pernah bercerita kalau setan gila memiliki tingkah amat lucu Rupanya, kau terhitung murid bebal Buktinya, kau tidak bisa mewarisi kelucuan gurumu Setan gila bukan guruku, penghuni kuburan maki pemuda berkepala botak itu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal Orang tua gila itu adalah kakeku Dan namaku pun bukan cebol jelek Tapi, taliwang Aku pun bukan penghuni kuburan Nama kurat naning si balas wanita bertopeng tengkorak tak mau kalah Kemudian perhatiannya dialihkan ke tempat lain, dan tidak mau menoleh kembali ke arah taliwang Adipati Subali terkejut bukan kepalang menyaksikan semua ini Sungguh tidak disangka, tiga ahli waris dari tiga datuk sesat yang merajai dunia persilatan bisa berkumpul di sini Tinggal, seorang ahli waris dari seorang datuk sesat lainnya yang belum muncul Dan mereka semua menginginkan surat wasiat yang dibawa Adipati Subali, akan celakalah jadinya Memang benar di situ ada dewa arak Tapi mampukah pendekar muda yang menggemparkan itu menanggulangi tiga orang lawannya? Sungguh tidak disangka kita semua bisa berkumpul di sini Walaupun masih kurang seorang lagi, tapi merupakan sebuah hal yang aneh Kalau pertemuan yang terjadi hanya secara kebetulan, kata Jaranta, sambil berusaha bersikap tenang Ho, ho, ho Taliwang yang tidak bisa melucu seperti gurunya, tertawa sambil menggaruk-garuk dadanya dengan kedua tangan Sikapnya mengingatkan pada seekor kera Tidak usah berpura-pura seperti monyet bodoh, Jaranta Kami semua tahu, kau berminat memperebutkan kotoran yang mandura keras ucapan Taliwang Wajah Jaranta merah padam seketika Dia tahu, kotoran yang mandura yang dimaksud Taliwang adalah pusaka peninggalannya Memang, Jaranta berniat merampasnya dari tangan Adipati Subali Makanya, dia mencegahnya di sini Tapi sama sekali tidak disangka kalau murid Datuk-Datuk pun melakukan hal yang sama Jangan samakan aku dengan kalian sergah Jaranta keras Aku sama sekali tidak berniat memperebut kotoran yang mandura Toh dengan ilmu warisan ayahku, dunia persilatan bisa ku kuasai Aku akan menjadi jago nomor satu menggantikan ayahku Jangan harap impianmu terujud Jaranta Selama masih ada aku, kau tidak akan bisa menjadi jago nomor satu di kolong langit balas Ratna Ningsi Ho, ho, ho Rupanya Jaranta tengah bermimpi, Taliwang menyambung ucapan murid Ratu Tengkorak Putih Kali ini sambil berjingkrak-jingkrak Apakah kalian membutuhkan bukti? Silakan maju Akan kalian lihat sendiri betapa mudahnya bagiku untuk merobohkan kalian sumber Jaranta bernada tantangan Kau benar-benar berotak udang Jaranta Untuk apa kita cakar-cakaran sekarang? Masalah sepele ini bisa diurus belakangan Yang penting sekarang, memereskan lawan-lawan di hadapan kita Terutama sekali, Dewa Araktuka Seratna Ningsi Jaranta terperanjat Dia tersadar seketika Kalau ucapan murid Ratu Tengkorak Putih benar belaka Yang penting, sekarang memereskan Dewa Arakt dan mendapatkan pusaka El Mandura terlebih dulu Telah dibuktikannya sendiri kelihayan Dewa Arakt Tingkatan tenaga dalam pemuda berambut putih keperakan itu benar-benar berada di atasnya Bukan mustahil keunggulan pendekar berambut putih keperakan itu tidak hanya sampai di situ saja Kau benar Lebih baik, kita bereskan mereka lebih dulu Setelah berkata Demiktan, Jaranta melangkah menghampiri Adipati Subali, Sagala, dan Rara Kunti yang sejak tadi menyaksikan apa yang terjadi Dan langkah Jaranta segera diikuti Ratna Ningsih dan Taliwang Menilik dari langkah kaki mereka, bisa diketahui adanya ancaman besar yang tengah bergerak ke arah Adipati Subali, Sagala, dan Rara Kunti Tapi sebelum hal itu terjadi, Dewa Arakt yang tadi menyisi ke samping segera memotong langkah mereka Maka hal ini membuat Jaranta, Ratna Ningsih, dan Taliwang terpaksa menghentikan langkah Kini di hadapan mereka telah berdiri Dewa Arakt yang membelakangi Adipati Subali, Sagala, dan Rara Kunti Ketarat Kau terlalu sombong, Dewa Arakt Mampuslah kau, hiyaat Jaranta yang tidak bisa menahan kemarahannya lagi, langsung menerjang Dewa Arakt Kedua tangannya menyembok bertubi-tubi ke arah kedua pelipis Dewa Arakt Wut, wut Seperti kejadian sebelumnya, muncul kekuatan tak nampak yang menekan Dewa Arakt dari segala penjuru Dan seiring semakin dekatnya serangan Jaranta, kekuatan yang menghimpit itu semakin membesar Tapi juga seperti sebelumnya, dengan mengerahkan tenaga dalam dari bawah pusat ke seluruh tubuh Dewa Arakt berhasil mebebaskan diri dari kekuatan tak nampak yang menekannya Tidak hanya sampai di situ saja tindakan Dewa Arakt Sadar akan ketangguhan lawan, apalagi tidak hanya seorang saja yang akan dihadapi Pemuda berambut putih keperakan ini memutuskan untuk melakukan perlawanan Meskipun demikian, Dewa Arakt belum berniat menggunakan ilmu belalang sakti andalannya Yang dikeluarkannya hanya ilmu delapan karo menaklukkan harimau dan sepasang tangan penakluk naga Dan dalam penggunaan ilmu itu, serangan Jaranta di papaknya Namun tak lupa, tenaga dalam inti mataharinya juga dikerahkan Prat, prat, akaha Jaranta terpekek kaget Bukan karena tubuhnya terhuyung akibat benturan itu Tapi ketika terasa ada hawa panas yang merayap melalui jari-jari tangannya Buru-buru putra iblis mayat hidup itu mengerahkan hawa murni untuk mengusir hawa panas yang merayap Kemudian dengan hati panas karena perasaan amarah dan penasaran Kembali dilancarkannya serangan pada pemuda berambut putih keperakan itu Perasaan yang bergolak di hati, membuat Jaranta mengumbar serangan-serangan dasyat Hebat bukan kepalang ilmu tangan delapan penjuru angin itu Di samping sebelum serangan itu tiba, telah didahului lebih dulu kekuatan tak nampak yang menekan seluruh tubuh lawan Dalam penggunaan ilmu itu pun, tangan Jaranta seperti berubah menjadi berpasang-pasang Dewa arak terperanjat melihat keistimewaan ilmu yang dipergunakan lawan Tampak kedua tangan Jaranta telah berjumlah banyak Sehingga, sukar untuk diketahui tangan yang asli Di samping itu, tekanan kekuatan tak nampak yang menghimpit tubuhnya cukup untuk membuat Dewa arak kerepotan Setidak-tidaknya, Dewa arak harus mengerahkan sebagian tenaga dalamnya untuk memunahkan tekanan kekuatan tak nampak yang menghimpit sekujur tubuhnya Melihat kenyataan ini, timbul perasaan kagum dalam hati Dewa arak Kalau Jaranta saja sudah mampu berbuat seperti ini, apalagi ayahnya Sukar dibayangkan, sampai di mana ketinggian ilmu iblis mayat hidup Namun Dewa arak segera membuang pikiran-pikiran yang menggayuti benaknya Lalu perhatiannya dipusatkan untuk menghadapi serabuan Jaranta Dan pertarungan menarik antara dua tokoh muda pun berlangsung sengit Ratna Ningsih dan Taliwang mengawasi jalannya pertarungan penuh perhatian Memang sebagai seorang tokoh persilatan, tidak ada kegemaran lain bagai mereka Kecuali mengadu ilmu dan menyaksikan pertarungan Apalagi, bila tokoh-tokoh yang bertempur memiliki kepandaian tinggi seperti Dewa arak dan Jaranta Ternyata bukan hanya kedua orang pewaris ilmu Datuk-Datuk sesat itu saja yang sibuk memperhatikan jalannya pertarungan Sagala, Rara Kunti, dan Adipati Subali mengarahkan pandangannya pada pertarungan yang tengah berlangsung Sementara itu dikancah pertarungan, begitu menginjak jurus kelima puluh, Dewa arak mulai berhasil menekan lawan Ada banyak hal yang membuat pemuda berambut putih keperakan berhasil mendesak lawannya Keunggulan dalam hal tenaga, kelincahan, dan pengalaman bertarung Tentu saja keadaan yang tengah dialami Jaranta diketahui secara pasti oleh Ratna Ningsih dan Taliwang Dari kedua tokoh sesat ini pun berkenyik dalam Mereka tahu, tingkat kepandayan yang dimiliki Jaranta kurang lebih setingkatan dengan mereka Kalau pemuda berwajah pucat itu bisa didesak, dengan sendirinya pendekar muda yang memiliki rambut aneh itu pun akan mampu melakukan hal yang sama pada mereka Perasaan khawatir melanda hati Ratna Ningsih dan Taliwang Hati mereka cemas kalau maksud pencegatan terhadap Adipati Subali akan pupus Mendadak Haaat Tiba-tiba Ratna Ningsih menggenjotkan kaki Sesaat kemudian tubuhnya melayang ke arah Adipati Subali Taliwang yang juga sudah berpikir sampai ke situ tapi telah keduluan Ratna Ningsih tidak mau tinggal diam Pemuda cebol itu pun ikut pula melesat ke arah Adipati Subali Rupanya, dia tidak ingin ketinggalan oleh murid Ratu Tengkorak Putih Tapi, rasa-rasanya usaha Taliwang ini akan pupus Kenyataannya Ratna Ningsih telah lebih dulu melesat dan telah beberapa jengkal di depannya Biar bagaimanapun, wanita bertopeng Tengkorak itu pasti akan lebih dulu mencapai Adipati Subali Maka menak Taliwang pun berputar Dan Seng, seng, seng Suara berdesing nyaring terdengar ketika kedua tangan Taliwang bergerak mengibas Setelah sebelumnya dimasukkan kebalik pakaiannya Beberapa buah gelang berwarna putih mengkilat seketika meluncur ke arah punggung dan belakang kepala Ratna Ningsih Tentu saja murid Ratu Tengkorak Putih itu tahu adanya bahaya mengancam Desadari apabila diteruskan sebelum maksudnya tercapai Senjata-senjata yang dilepaskan Taliwang akan merencah tubuhnya lebih dahulu Dan, tentu saja Ratna Ningsih tidak menginginkan hal itu terjadi Luar biasa Tanpa membalikan tubuhnya Ratna Ningsih mengibaskan tongkat bergagang kepala Tengkorak manusia ke belakang Maka, terang, tering, tering Bunga api berpercikan ke udara ketika geleng-gelang baja itu tertangkis kibasan tongkat Ratna Ningsih Hingga terpental jauh Maka, pupuslah semua serangan Taliwang Tapi akibatnya, luncuran tubuhnya yang tengah menuju ke arah Adipati Subali pun terhenti Dan kini kedua kakinya pun mendarat di tanah Sementara, Adipati Subali baru sadar kalau dirinya akan dijadikan sasaran gelap oleh Ratna Ningsih Maka, bergegas dia bersiap-siap menjaga segala kemungkinan Hihihi Taliwang tertawa terkekeh-kekeh ketika telah mendaratkan kedua kakinya di tanah Serangan yang dilancarkannya memang tidak diharapkan akan berhasil Hal itu dilakukan hanya untuk mencegah Ratna Ningsih mendahulunya dalam meringkus Adipati Subali Karuan saja suara tawa Taliwang membuat kemarahan Ratna Ningsih semakin berkobar dasyat Memang, sejak Taliwang mengirimkan serangan yang membuat maksudnya kandas dia sudah murka Ketarat! Akanku pecahkan kepalamu yang botak itu, Taliwang! Hih! Wujh! Angin berhembus keras ketika Ratna Ningsih mengayunkan tongkatnya ke arah kepala Taliwang Tapi sambil tertawa terkekeh-kekeh, laki-laki berkepala botak itu berhasil merelakannya Tubuhnya berguling ke depan, hingga serangan itu kandas Tidak hanya sampai di situ saja tindakan Taliwang Setelah menggulingkan tubuhnya beberapa kali dengan sebuah gerakan indah, tubuhnya melenting ke atas Kera-a-a-ah Dibarengi jeritan keras laksana seekor keramurka, Taliwang melompat ke atas dan langsung dilancarkannya sampokan bertubi-tubi ke arah pelipis Dengan kedua tangannya yang terkembang membentuk cakar Ratna Ningsih terperanjat bukan kepalang Sama sekali tidak disangka kalau dari keadaan terancam, Taliwang masih bisa berbalik mengancam Tindakan yang dilakukan Taliwang sungguh menakjubkan Dia sendiri pun mungkin tidak akan mampu melakukan hal seperti itu Dan dia yakin, jaranta pun tidak akan mampu Tapi, Taliwang merupakan sebuah kekecualian Ratna Ningsih tahu, pemuda bertubuh gendut itu adalah pewaris ilmu setan gila Seorang datuk yang ilmu meringankan tubuhnya telah terkenal dan menakjubkan Setan gila adalah salah seorang datuk kaum sesat yang memiliki keistimewaan dalam ilmu meringankan tubuh Ilmu andalannya yang bemama kera gila, memang menitik beratkan pada meringankan tubuh, di samping serangan-serangan tiba-tiba yang berbentuk kasar Sementara itu walaupun terperanjat, Ratna Ningsih masih mampu untuk membuktikan kelihayanya Dalam kesempatan yang hanya sekejap, kepalanya ditarik ke belakang sambil mendoyongkan tubuhnya ke belakang Itu dilakukannya tanpa menggeser kaki, karena waktunya tidak memungkinkan Wut, wut, sampokan bertubi-tubi yang dilancarkan Taliwang lewat beberapa jengkal di depan wajah Ratna Ningsih Menilik dari sekujur pakaian dan rambut wanita bertopeng tengkorak yang berkibar keras, bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang terkandung dalam serangan itu Baru setelah serangan itu berhasil dilakan, Ratna Ningsih melempar tubuh ke belakang Dia bersalto beberapa kali di udara, seraya mengobat-abitkan tongkatnya untuk mencegah serangan susulan Taliwang Hup! Keinginan murid Ratu Tengkorak Putih terlaksana Dia berhasil mendaratkan kedua kakinya di tanah, tanpa ada gangguan apapun Memang, putaran tongkatnya telah berhasil menggagalkan maksud Taliwang untuk mengejarnya Hi, hi, hi! Kau mengajakku bertarung, Ratna Ningsih Boleh, boleh Dengan senang hati kemauanmu akan kulayani tantang Taliwang sambil berjingkrakan di tanah Kalau ditilik dari gerakan-gerakannya, Taliwang tidak ubahnya kera Caranya memamerkan mulut, menggaruk-garuk badan, bertepuk-tepuk tangan, berjingkrakan, maupun menjerit-jerit, lebih mirip kera daripada manusia Ratna Ningsih diam Sama sekali tidak ditanggapinya tantangan Taliwang Topeng yang menutupi wajahnya menyulitkan pemuda bertubuh gendut itu untuk mengetahui perasaan yang tengah berkecamuk di hati Rama Ningsih Kalau menuruti perasaan, ingin rasanya mulutmu kuhancurkan sekarang juga, monyet gendut Tapi, aku tidak sebodoh dirimu Berikan kesempatan padaku untuk menyelesaikan urusan dengan Adipati Subali Baru tantanganmu akan kulayani kata Ratna Ningsih, mantap 5. Hi, hi, hi! Kau kira aku orang bodoh, Ratna Ningsih Kau tahu, bukan hanya dirimu saja yang mempunyai urusan dengan Adipati Subali Tapi juga aku sergah Taliwang, sambil memamerkan gigi-giginya yang kuning Lalu, apa maumu sekarang, Taliwang sambut Ratna Ningsih, bernada menantang Rupanya kesabaran Ratna Ningsih sudah tidak bisa ditahan lagi Sikap Taliwang yang urakan membuat Ratna Ningsih mengambil keputusan untuk melambrak murid setan gelah itu Ho, ho, ho! Kau menginginkan Adipati Subali? Aku pun demikian Nah, sekarang apa kira yang lebih tepat untuk menentukan orang yang lebih berhak atas Adipati itu? Bertarung tukas Taliwang tak kalah hangat Baik kalau itu maumu sergah Ratna Ningsih disertai perasaan geram Murid Ratu Tongkat Putih ini sudah memutuskan untuk menerima tantangan yang diajukan Taliwang Tapi sesaat kemudian, sebuah pikiran baik berkelebat di benaknya Pikiran itu timbul ketika matanya melihat jaranta yang semakin terdesak oleh Dewa Arak Sedangkan Adipati Subali kini telah berdiri dekat Sagala dan Rara Kunti Matanya terus memperhatikan tingkah Ratna Ningsih dan Taliwang Kita jangan bertindak bodoh, Taliwang desis Ratna Ningsih Lebih baik, kita sekarang bekerjasama untuk mendapatkan Adipati Subali Nanti setelah berhasil, baru kita tentukan yang lebih berhak Taliwang tercenung sambil menggaruk-garuk dadanya yang tidak gatal dengan kedua tangan Meskipun kelihatannya laki-laki bertubuh pendek gemuk ini adalah orang bodoh, tapi sebenarnya memiliki otak cerdik Apa maksud kata kerjasama itu, Ratna Ningsih tanya Taliwang, masih tetap melanjutkan kesibukannya menggaruk-garuk dadanya Begini, Taliwang, kalau berusaha sendiri-sendiri, aku yakin kita gagal Dewa Arak memiliki kepandayan di atas kita Jadi jelas, dia yang akan berhasil mendapatkan Adipati Subali Kau mengerti, Taliwang jelas Ratna Ningsih Taliwang menganggukan kepala sambil berjingkrakan Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita ringkus Adipati Subali Usai berkata demikian, laki-laki bertubuh pendek gemuk ini langsung melesat ke arah Adipati Subali Di susul Ratna Ningsih Adipati Subali memang sudah menduga sejak tadi Tapi Taurung hatinya gentar bukan kepalang melihat serangan itu Jangankan dua orang Untuk menghadapi satu orang saja dia tidak akan mampu berbuat sesuatu Meskipun demikian, bekas Panglima Kerajaan Sewu ini bukan seorang pengecut Segera pedangnya yang tersampir dipinggang dicabut Adipati Subali bertekad mengadakan perlawanan Serat Sinar terang berkeredep ketika pedang itu keluar dan sarungnya Pada saat yang bersamaan, kepalanya menoleh ke samping Adipati Subali bermaksud memerintahkan Sagala dan Rara Kunti untuk menyelamatkan diri Tapi kenyataan yang terlihat benar-benar mengejutkan hati Rara Kunti dan Sagala malah telah melesat kabur dari situ lebih dahulu Kontan benak orang nomor satu di Kadipaten Belambang ini dipenuhi pertanyaan Begitu tegakkah Rara Kunti meninggalkan dirinya menentang maut? Meski Adipati Subali memang tidak mengharapkan pembelaan Dan andai kata di belapun akan disuruhnya pergi Tapi sama sekali tidak disangka kalau Rara Kunti akan melarikan diri seperti seorang pengecut Kalau mengenai Sagala, dia tidak terlalu memusinkan Karena pertemuannya dengan adik misalnya itu baru beberapa tahun Jadi belum bisa dipahami sikapnya Perasaan hati Adipati Subali benar-benar terpukul Benarkah Rara Kunti adalah seorang anak yang mementingkan keselamatan sendiri? Di samping perasaan terpukul, timbul perasaan heran di hati laki-laki tinggi besar ini Gerakan Rara Kunti ternyata gesit sekali Demikian pula gerakan Sagala Sehingga ketika mereka melesat kabur Yang terlihat hanyalah sekelebat bayangan kuning dan hitam yang tak jelas bentuknya Sama sekali Adipati Subali tidak pemah tahu Kalau Rara Kunti dan Sagala memiliki ilmu lari cepat yang demikian tinggi Tapi Adipati Subali tidak bisa berpikir lebih lama lagi Dia harus bersiap-siap menghadapi Taliwang dan Ratna Ningsih Maka pedangnya diputar laksana kitiran untuk menyambut serangan yang keroyokan itu Hei! Bagai telah sepakat, Ratna Ningsih dan Taliwang berseru berbarengan begitu melihat Sagala dan Rara Kunti melarikan diri Kedua tokoh sesat ini terkejut bukan kepalang melihat kecepatan gerakan dua orang yang mempunyai hubungan dengan Adipati Subali Dan lagi, mengapa mereka meninggalkan Adipati itu? Keterkejutan inilah yang membuat Ratna Ningsih dan Taliwang mengurungkan serangannya pada Adipati Subali Sebagai tokoh-tokoh tingkat tinggi, sekali lihat saja Ratna Ningsih dan Taliwang bisa menilai kalau ilmu lari yang dimiliki Sagala dan Rara Kunti tidak di bawah mereka Dan ini merupakan suatu hal yang amat mengejutkan Apakah tingkat tenaga dalam dan mutu ilmu silat Sagala dan Rara Kunti pun setara dengan mereka? Dan kalau benar, mengapa Rara Kunti dan Sagala malah melarikan diri? Mengapa bukannya membantu Adipati Subali menghadapi lawan-lawannya? Banyaknya pertanyaan yang tidak terjawab, berputar-putar di dalam benak Sehingga, menimbulkan kecurigaan di benak Ratna Ningsih dan Taliwang Tanpa diperintah, Taliwang mengambil keputusan sendiri Ku kejar mereka, Ratna Ningsih Kau uruslah dulu Adipati Subali Usai berkata demikian, Taliwang mengambil ancang-ancang Kemudian jari-jari kedua tangannya saling dirapatkan Dan, tap! Tubuh Taliwang kembali melesat Kali ini, arahnya menuju arah yang ditempuh Sagala dan Rara Kunti Pada saat yang bersamaan, Ratna Ningsih melesat ke arah Adipati Subali Begitu berada di udara, langsung dilancarkannya sebuah totokan ke arah dada Padahal saat itu, Adipati Subali masih memutar-mutar pedangnya Laksana ketiran untuk mencegah serangan ke arah kirinya Wungk, wungk, suara mengaung keras mengiringi berputarnya pedang itu Dan apabila Ratna Ningsih terus memaksakan serangannya Bisa diperkirakan tangannya akan terpapas putaran pedang Adipati Subali Adipati Subali terperanjat ketika melihat Ratna Ningsih tetap meneruskan serangannya Sudah gila kah wanita bertopeng tengkora ini? Ataukah Ratna Ningsih telah memiliki tenaga dalam yang demikian kuat Sehingga berani memapak pedangnya dengan tangan telanjang Adipati Subali bisa menduga demikian Karena leluhurnya sendiri mampu melakukan tindakan-tindakan yang bahkan lebih dari apa yang dilakukan Ratna Ningsih Timbulnya pikiran demikian membuat Adipati Subali menggertakan gigi Maksudnya untuk menambah kekuatan tenaga pada putaran pedangnya Terak, terak, akah kejadiannya berlangsung demikian cepat Tangan Ratna Ningsih langsung berbenturan dengan putaran pedang Adipati Subali Sehingga menimbulkan suara berdepak keras Hebatnya tidak terjadi sesuatu pun atas tangan Ratna Ningsih Jangankan buntung, tergores pun tidak Tapi tidak demikian halnya dengan Adipati Subali Begitu terjadi benturan, tangannya terasa hampir lumpuh Tanpa dapat dicegahnya lagi, pedangnya terlepas dari cekalan Khawatir akan munculnya serangan susulan Adipati Subali buru-buru melompat ke belakang untuk menjaga jarak Tapi, ternyata kekhawatiran Adipati Subali sama sekali tidak beralasan Ratna Ningsih sama sekali tidak melancarkan serangan kembali Kedua kakinya kini tengah mendarat di tanah Sebentar kemudian, Ratna Ningsih telah berdiri berhadapan dengan Adipati Subali Sementara itu, Taliwang telah berhasil mencegah perjalanan Sagala dan Rara Kunti Memang kedua orang itu belum terlalu jauh berlari Apalagi, Taliwang telah mengambil jalan pintas, di samping ilmu lari cepatnya juga tinggi Dan karena Sagala dan Rara Kunti belum terlalu jauh berlari, di samping daerah ini terdiri dari Padang Ilalang Adipati Subali masih dapat melihat keadaan mereka Hi, hi, hi Taliwang tertawa terkekeh sambil melompat-lompat Akan kemana kalian? Jangan harap bisa lolos dari tangan Taliwang Sagala dan Rara Kunti saling berpandangan Sementara Taliwang masih tertawa-tawa Meskipun demikian, sepasang matanya menatap dua sosok tubuh yang berdiri di hadapannya penuh selidik Mendadak Hiyaat teriak Sagala keras raya melesat ke arah Taliwang Hiyaat Rara Kunti pun melesat pula Tawa Taliwang seketika terhenti Hatinya kontan tercekat ketika melihat dua orang buruannya meluruk cepat ke arahnya dengan senjata yang sudah terhunus di tangan masing-masing Begitu berada di udara Rara Kunti dan Sagala langsung mengarahkan senjatanya masing-masing Ke bagian-bagian tubuh Taliwang yang mematikan Indah dan menggiriskan gerakan Sagala dan Rara Kunti Sehingga, Adipati Subali dan Ratna Ningsih yang tengah bertarung terkejut bukan kepalang Memang walaupun tengah bertarung mereka masih sempat membagi perhatian ke sana Mungkin karena rasa terkejut dan rasa ketertarikan Yang menyelimuti Entah bagaimana Adipati Subali dan Ratna Ningsih tiba-tiba menghentikan pertarungan Bahkan kini mereka seperti mendapat tontonan menarik Melihat pertarungan Sagala dan Rara Kunti melawan Taliwang Namun di pihak Adipati Subali tersirat suatu ketidakpercayaan Bahkan wajahnya sampai memucat Betapa tidak Gerakan yang dilakukan Rara Kunti sama sekali bukan gerakan yang diajarkannya Bahkan Adipati Subali belum pemah melihat gerakan seperti itu Yang lebih gila lagi, gerakan Rara Kunti sama dengan gerakan Sagala Hal ini benar-benar membuat orang nomor satu di Kadipaten Belambang ini terperanjat Begitu telah mendekati sasaran tiba-tiba Sagala bersalto beberapa kali di udara Melewati atas kepala Taliwang Dan ketika telah berada di belakang, pedang di tangannya dibabatkan Seperti ingin memisahkan kepala Taliwang dari badannya Pada saat yang bersamaan, pedang di tangan Rara Kunti menusuk deras ke arah tenggorokan Suara mengaung keras mengiringi tibanya serangan kedua senjata itu Gila! Tanpa sadar Adipati Subali mendesis tajam Sama sekali tidak pemah diketahuinya kalau Sagala dan Rara Kunti memiliki kepandalan setinggi itu Sepengetahuannya, kepandayan Sagala masih di bawah tingkatannya Dan itu diakui sendiri oleh Sagala Tapi kenyataannya, ternyata tidak demikian Mengapa Sagala menyembunyikan kepandainya? Demikian pula terhadap Rara Kunti Berbagai pertanyaan benar-benar menggayut di benak Adipati Subali Kapan putrinya mempelajari ilmu-ilmu tingkat tinggi seperti itu? Apakah Sagala yang mengajarinya? Kalau benar demikian, mengapa dia tidak mengetahbinya? Hebat dan menggiriskan serangan yang dilancarkan Rara Kunti dan Sagala Meskipun demikian, gerakan yang dilakukan taliwang tidak kalah hebat Laki-laki bertubuh pendek gemuk ini segera menjatuhkan tubuhnya ke tanah Sehingga serangan-serangan itu lewat beberapa jengkal di atas kepalanya Tidak hanya sampai di situ tindakan taliwang Begitu berhasil mengelakkan serangan lawan, tubuhnya lalu bergulingan Dan itu dilakukan taliwang, karena menyadari ancaman besar terhadap dirinya Kedua lawannya ternyata memiliki kepandain tinggi Sementara dirinya berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan Kalau lawan-lawannya melakukan serangan susulan, jelas keadaannya terancam bahaya besar Tapi, rupanya Sagala dan Rara Kunti tidak berminat melakukan serangan susulan Kedua orang itu malah melesat cepat, menempuh arah yang berlawanan dengan arah gulingan taliwang Taliwang yang sedang sibuk bergulingan, tidak bisa berbuat apa-apa Dia hanya dapat melihat kepergian dua orang buruannya, walaupun dengan kerlingan mata Semakin leluasalah Sagala dan Rara Kunti melarikan diri, ketika Ratna Ningsih ternyata tidak mengejar Memang, wanita bertopeng tengkorak ini lebih mementingkan Adipati Subali daripada Sagala dan Rara Kunti Hanya dalam beberapa kali lesatan, tubuh Sagala dan Rara Kunti telah lenyap dari pandangan mata Dan berbareng dengan lenyapnya bayangan tubuh dua orang itu, perhatian Ratna Ningsih beralih ke arah Adipati Subali Sementara, Adipati Subali sendiri sama sekali tidak merasa kalau dirinya tengah diperhatikan Dia memang tengah dilanda bingung mengenai Sagala dan Rara Kunti Ratna Ningsih sama sekali tidak tahu perasaan yang tengah berkecamuk di hati Adipati Subali Dan andai kata tahu, sama sekali tidak dipedulikannya Tapi sebelum wanita itu sempat berbuat sesuatu, sesosok bayangan ungu melesat melewati kepalanya Dan tahu-tahu, di sebelah Adipati Subali telah berdiri Dewa Arak Ratna Ningsih terperanjat melihat keberadaan Dewa Arak di sebelah Adipati Subali Dengan agak bergegas kepalanya menoleh ke tempat pertarungan jaranta melawan Dewa Arak tadi Dia ingin tahu, apa yang telah menimpa jaranta sehingga Dewa Arak bisa berada di sebelah Adipati Subali Ternyata, jaranta sama sekali tidak cedera Dewa Arak lah yang meninggalkan pertarungan untuk melindungi Adipati Subali Karena keadaan pendekar berambut aneh itu memang menguntungkan Maka mudah saja baginya untuk meninggalkan jaranta Sementara itu Ratna Ningsih tidak berani bertindak gegabah Desadari kalau kepandayan Dewa Arak kemungkinan di atasnya Dan itu terbukti dalam pertarungannya melawan jaranta Maka wanita bertopeng tengkorak ini tidak langsung bertindak Untuk sementara, sebaiknya kita lupakan dulu masalah kita Ratna Ningsih ujar jaranta sambil melangkah menghampiri Benar, kita bereskan dulu Dewa Arak Baru setelah itu urusan kita sambung Taliwang Juga dengan langkah yang tertuju ke arah Ratna Ningsih Rupanya kalian mempunyai otak juga Sambut Ratna Ningsih ku terima usul kalian Sekarang kita harus hadapi dulu Dewa Arak Sesaat kemudian jaranta dan Taliwang telah berada di dekat Ratna Ningsih Seperti juga Ratna Ningsih, Jaranta, dan Taliwang menatap Dewa Arak dengan sorot metu Tidak bersahabat Kini Adipati Subali dan Dewa Arak berhadapan dengan Jaranta, Taliwang, dan Ratna Ningsih Dewa Arak memperhatikan tiga sosok tubuh yang berdiri di hadapannya penuh selidik Diakui kepandayan ketiga orang itu rata-rata tinggi Namun, kini mereka bersatu Sudah bisa diperkirakan kedasyatan serangan mereka jika dilakukan bersama-sama Dan terus terang, Dewa Arak tidak yakin akan mampu menanggulangi mereka Hi, hi, hi Kami ingin tahu bagaimana kau akan bisa menghadapi kami bertiga Dewa Arak tantang Taliwang Kau akan kami kirim ke akhirat Manusia sombong desi sejarah tak penuh dendam Karena tadi dirinya hampir dirobohkan Dewa Arak Hi, hi, hi Apa yang kalian katakan Sama sekali tidak salah Julukan Dewa Arak pasti akan punah dari dunia persilatan sambung Ratna Ningsih Gembira Dewa Arak tidak menyambuti ucapan mereka Dan tengah sibuk memutar otaknya Jelas Dewa Arak tidak bisa gegabah Dan tidak mau bertindak sembarangan Kalau sampai terjadi pertarungan Pasti akan terjadi jatuh korban Padahal, dia tidak ingin hal itu terjadi Masalahnya, persoalan yang mereka hadapi belum terlalu jelas baginya Bersiap-siaplah, kisana Aku akan membawamu pergi meninggalkan mereka Kata Dewa Arak pada Adipati Subali Adipati Subali yang saat itu melirik ke arah Dewa Arak Jadi tersentak ketika mendengar suara di telinganya Itu memang suara Dewa Arak Padahal jelas-jelas Kalau pemuda berambut putih keperakan itu sama sekali tidak menggerakkan bibirnya tadi Karuan saja hal itu membuatnya heran bukan kepalang Kembali tatapannya beralih ke sekitar Kalau musuh di hadapan mereka rasanya tidak mungkin Kalau orang lain, siapa orangnya? Karena perasaan penasaran yang melanda Adipati Subali Kembali menaptap Dewa Arak Dia ingin mengetahui kepastiannya Benarkah tadi Dewa Arak berbicara padanya? Kau tidak usah memandangku seperti itu, kisana bersiaplah Kalau mereka keburu menyerang, rasanya akan sulit bagi kita untuk menyelamatkan diri Kau sudah siap? Kini Adipati Subali yakin kalau suara tadi adalah benar-benar Dewa Arak yang berbicara Maka tanpa ragu-ragu kepalanya dianggukan, memberi tanda kalau dirinya telah siap untuk kabur bersama Dewa Arak Hih! Dengan gerakan yang tidak terlihat metu biasa, Dewa Arak menggamit tangan Adipati Subali Kemudian, kedua orang itu melesat kabur dari situ Karuan saja hal itu membuat Jaranta, Ratna Ningsih, dan Taliwang terkejut bukan kepalang Hei! Hampir berbareng, ketiga orang itu berseru kaget Dan secepat seruan itu keluar, secepat itu pula Jaranta, Ratna Ningsih, dan Taliwang lesat mengejar Tapi, Dewa Arak yang telah mengetahui kelihayaan lawan-lawannya tidak berani bertindak gegabah Langsung saja dikerahkan seluruh kemampuan ilmu larinya Hebat! Hanya dalam sekali langkah, Dewa Arak telah berjarak hampir 12 tombak di depan Kemudian hanya dalam beberapa kali lesatan, tubuhnya telah jauh di depan Seperti juga Dewa Arak ketiga orang ini pun mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Sesaat kemudian, kejar-mengejar antara dua pihak yang berbeda kepentingan pun berlangsung Namun hal itu tidak berlangsung lama Pada kenyataannya, ilmu lari Dewa Arak memang beberapa tingkat di atas lawan-lawannya Maka semakin lama, jarak antara mereka semakin jauh Sampai akhirnya, Jaranta, Ratna Ningsih, dan Taliwang kehilangan jejak sama sekali Dewa Arak yang lari dan masuk ke dalam hutan maung telah lenyap di balik kerimbunan pepohonan dan semak-sumak Beberapa saat kemudian, baru Jaranta, Ratna Ningsih, dan Taliwang tiba di tempat lenyapnya Dewa Arak Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menjulurkan kepala ke sana kemari dengan perasaan geram Keparat maki Jaranta keras Telur busuk maki Taliwang sambil membanting-banting kaki kanannya Dewa Arak memang hebat desah Ratna Ningsih, Lesu Dia memiliki kepandayan yang jauh di atas kita Kalau tidak lekas-lekas dilenyapkan, dia akan menjadi penghalang paling berat Jaranta dan Taliwang mengangguk-anggukan kepala Keduanya menyadari kebenaran dalam ucapan wanita bertopeng tengkoran itu Kau benar, Ratna Ningsih Kita harus melenyapkannya dukung Jaranta Setelah kata sepakat didapat, ketiga orang pewaris ilmu para datuk-datuk persilatan aliran hitam itu pun melesat meninggalkan tempat ini Tujuan mereka jelas, melanjutkan pengejaran kembali terhadap Dewa Arak 6. Dewa Arak menghentikan lari ketika tidak melihat bayangan Ratna Ningsih, Jaranta, Taliwang di belakang Jelas, ketiga tokoh sesat itu telah kehilangan jejak atas dirinya Buat Arya, hal itu sama sekali tidak mengherankan, karena memang telah direncanakan Pemuda berambut putih keperakan itu berlari melalui pepohonan dan semak-semak yang lebat Seiring berhenti larinya, Arya lalu melepaskan cekalan tangannya pada Adipati Subali Terima kasih atas pertolonganmu, Dewa Arak, ucap laki-laki tinggi besar itu Lupakanlah, Kisanak, sahup Tarya buru-buru sambil mengulapkan tangannya Tolong menolong sesama manusia itu biasa Jangan terlalu dibesar-besarkan Oh, ya. Boleh ku tahu, mengapa tiga orang itu ingin membunuhmu? Hahaha. Bukannya menjawab pertanyaan itu, Adipati Subali malah menghembuskan napas berat Dahinya berkenyik dalam Sepertinya, dia ingin membuang semua kegalauan dalam hatinya Mereka menginginkan pusaka peninggalan Leluhurku, Dewa Arak Sungguh tidak ku sangka kalau mereka bisa mengenaliku, Desa Adipati Subali, lirih Aku belum mengerti maksudmu, Kisanak tanya Dewa Arak, belum mengerti Puluhan tahun yang lalu, di tempat kediaman Leluhurku terjadi pertarungan antara Leluhurku melawan masing-masing orang tua tiga orang itu Hasilnya, Leluhur kau menang Karena khawatir mereka yang dikalahkannya masih mendendam dan akan membuat keributan lagi Leluhurku pergi meninggalkan tempat tinggalnya Kemudian Adipati Subali pun menceritakan semua kejadiannya Mulai dari sejarah Leluhurnya, sampai kaburnya rombongan keluarganya dari Kadipatan Belambang Sepertinya laki-laki tinggi besar ini telah percaya penuh pada Dewa Arak Sementara, Dewa Arak mendengarkan penuh perhatian Sekalipun cerita yang tengah dipaparkan Adipati Subali tak pernah diselaknya Begirulah centanya, Arya, tutur Adipati Subali mengakhiri ceritanya Laki-laki tinggi besar ini merubah panggilannya pada Dewa Arak atas permintaan pemuda berambut putih keperakan itu Dan dia pun mengajukan permintaan yang serupa, agar Dewa Arak memanggilnya dengan sebutan kakang saja Dewa Arak tercenung sejenak Ada sesuatu yang membuatku heran, kan? Desah Arya pelan bernada hati-hati Apa itu? Arya tanya Adipati Subali cepat Tapi, aku merasa tidak enak untuk mengutarakannya padamu Ada keraguan dalam ucapan pemuda berambut putih keperakan itu Katakanlah, Arya, dukung Adipati Subali percayalah Aku tidak akan marah atau tersinggung Mengenai Sagala dan Rara Kunti, kata Dewa Arak, pelan Pemuda berambut putih keperakan itu menghentikan ucapannya sejenak Segera ditatapnya wajah Adipati Subali sekilas Dan seperti yang sudah diketuga, tampak adanya perubahan pada wajah Adipati Subali Maaf, kalau dugaanku ini salah, kan? Tapi aku melihat adanya kejanggalan pada mereka berdua Apakah kau tidak merasakannya sambung pemuda putih keperakan itu lagi? Hahaha Adipati Subali menghembuskan napas berat Perlahan-lahan kepalanya dianggukan Rupanya dia sependapat dengan ucapan Arya Memang, aku tadinya melihat hal yang mencurigakan itu Desah orang nomor satu di Kadipaten Belambang Bisa ku tahu, apa keandahan yang kau maksudkan itu, Arya? Walaupun bisa menduga, tak urung Adipati Subali meminta Dewa Arak agar menjelaskannya juga Tadi kau ceritakan, Sagala adalah adik misanmu Sedangkan Rara Kunti adalah anak kandungmu Tapi, mengapa mereka berdua malah melarikan diri di saat kau terancam bahaya maut? Padahal, jelas kulihat Sagala dan Rara Kunti memiliki kepandayan tinggi Aku yakin, tingkat kepandayan mereka tidak di bawah tiga orang pencegatmu itu, kan? Dan kalau diperhitungkan, kekuatan kita berada di atas mereka Karena jaran tak telah menjadi lawanku Urai Arya tentang kecurigaannya Dugaanmu sama sekali tidak salah Arya sambut Adipati Subali Tapi, itu hanya sebagian kecil dari keheranan yang menimpaku Namun memang wajar, karena kau tidak tahu jelas duduk masalahnya Laki-laki tinggi besar ini menarik napas panjang-panjang dan menghembuskannya kuat-kuat Rupanya, dia bermaksud mengusir kegalauan hatinya Sepengetahuanku, Sagala dan Rara Kunti tidak memiliki kepandayan setinggi itu Sagala memiliki tingkat kepandayan di bawahku Sedangkan Rara Kunti aku yang mendidiknya Jadi mustahil kalau mereka bisa memiliki kepandayan yang melampauiku Dan andai kata benar pun, tidak akan terpaut demikian jauh Sambung Adipati Subali Heh tanda seru dewa arak tersentak kaget Kalau ucapanmu itu benar, berarti ada hal-hal yang tidak beres di sini Ken? Apa maksudmu Arya tanya Adipati Subali Tak kalah kaget Aku rasa, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka selama ini menyembunyikan kepandayan Lagi pula, maaf, Ken Menurut pengelihatanku, Rara Kunti memiliki jurus yang mirip dengan Sagala Mungkin mereka mempelajari dari sumber yang sama Tanda petik Mustahil Hal itu tidak mungkin, Arya tukas Adipati Subali cepat sejak kecil Rara Kunti kedidik ilmu-ilmu warisan keluargaku Sedangkan Sagala baru datang ke Kadipaten Belambang, dua tahun yang lalu Dahi dewa arak berkenyik dalam Apakah kau telah mengenalnya sejak kecil? Ken kejar pemuda berambut putih keperakan itu Tidak Arya Aku baru tahu kalau mempunyai seorang adik misan bernama Sagala Setelah dia datang dan mengenalkan diri padaku Itu pun dua tahun yang lalu Jangankan dirinya Pamanku saja tidak pernah kulihat Bagaimana rupanya? Jelas Adipati Subali Lalu, bagaimana kau bisa yakin kalau Sagala adalah adik misanmu? Padahal, kau belum pernah melihat wajahnya Tanya Arya, penuh rasa heran Hal itu tidak menjadi masalah, Arya Setiap keturunan kakeku Mempunyai ciri-ciri pada bagian punggung berupa rajahan gambar seekor ular kobra Tanda itu ada pada diri Sagala Dan juga pada punggung Rara Kunti Kalau rajahan anakku, akulah yang membuatnya Kali ini Arya tidak bisa membantah lagi Pemuda berambut putih keperakan itu hanya bisa mengangguk-anggukan kepala Bisa kau ceritakan sedikit mengenai pamanmu itu? Kang tanya Arya Mengapa tidak Arya sahut Adipati Subali cepat, sambil tersenyum lebar Seperti juga ayahku, paman kurang memiliki bakat untuk dapat mewarisi ilmu-ilmu kakek Walaupun memang, bila dibandingkan ayah, paman memiliki bakat yang lebih baik Apabila latihannya sungguh-sungguh, niscaya akan berhasil memiliki tingkatan yang melampaui ayahku Adipati Subali menghentikan ucapannya sejenak untuk mengambil napas Sayang, kemauan paman tidak sebesar kemauan ayah Paman merasa jenuh, lalu pergi mengembara Dan dia tidak pernah kembali sampai kakek meninggal Ayah yang merasa terpukul, lalu meninggalkan desa tempat kelahiran kakek Lalu, kami menetap di tempat lain sampai aku lahir Jadi, sampai sekarang aku belum pemah melihat rupa pamanku Dewa arak termenung ketika Adipati Subali telah menyelesaikan ceritanya Kalau Sagala rasanya masuk akal apabila meninggalkanmu pada saat kau tengah terancam bahaya, kan? Mungkin dia belum punya hubungan batin denganmu Tapi kalau rara kunti, sulit untuk bisa diterima akal sehat Tega benar dia sampai meninggalkan dirimu Sekalipun dia tidak memiliki kepandayan pun, tentunya akan menunjukkan baktinya padamu Apalagi, dia memiliki kepandayan yang demikian tinggi Ada masalah tersembunyi di sini, kan? Jelas haria panjang lebar Adipati Subali menganggukan kepala setelah terlebih dulu menghembuskan napas berat Memang, dia pun sudah menduga hal itu Dan rasanya tidak aneh Karena laki-laki tinggi besar ini bukan orang sembarangan Dia bekas Panglima Kerajaan Sewu yang disegani Tentu saja Adipati Subali terhitung orang yang memiliki kecerdikan Kau tidak keberatan bila aku ikut menyelidikinya, Kang Arya menawarkan bantuan Tentu saja tidak, Arya Malah dengan senang hati akanku terima Hektometer, kita memang harus bekerjasama untuk memecahkan masalah aneh ini Sambut Adipati Subali gembira Apakah kau tidak berminat merebut kembali Kadipaten Belambang? Kang tanya Arya, iseng-iseng Tentu saja berminat, Arya Dan itu akanku lakukan setelah berhasil menyelamatkan surat peninggalan leluhurku dan Ah! Celaka! Ada apa? Kang tanya Arya kaget Kontan sekujur urat syaraf dan otot dewa arak menegang waspada Sikap Adipati Subalilah yang menyebabkannya demikian Surat peninggalkan kakeku telah kuberikan pada sagala senta Adipati Subali, kalap Memang, laki-laki tinggi besar ini merasa kalap bukan main Dugaan dewa araklah yang membuatnya demikian Pemuda berambut putih keperakan itu menyadarkannya Akan adanya kemungkinan maksud tidak baik dari sagala Padahal, surat peninggalan leluhurnya berada di tangan sagala Ah! Dasah Arya tidak kalah kaget surat wasiat itu kau berikan padanya Aku tidak bermaksud memberikannya, Arya Tapi kejadian bertubi-tubi yang menimpa, membuatku lupa, jelas Adipati Subali Padahal, aku telah menyembunyikannya secara rapidi Eh! Ada apa lagi? Kang tanya Arya ketika melihat Adipati Subali untuk yang kedua kalinya menghentikan ucapan Dan menampakkan raut wajah kaget Aku telah melupakan sesuatu hal Tapi, untungnya lupa yang menguntungkan Aku tidak mengerti maksudmu, Kang tanya Arya Tanpa menyembunyikan perasaan tidak mengertinya Aku telah membuat tiruan surat itu untuk mengamankannya dari kejadian yang tidak kuinginkan Kemudian, surat yang palsu ku letakkan di tempat yang asli Ah! Sama sekali tidak kusangka kalau terlupanya aku, malah menimbulkan sebuah keuntungan Jadi, surat yang asli tetap berada di tangan mutanya Arya, gembira Adipati Subali menganggukan kepala Benar! Usai berkata demikian, laki-laki tinggi besar itu lalu memasukkan tangannya kebalik baju Dan ketika dikeluarkan, di genggaman tangannya terdapat segulungan kulit dinatang Inilah surat yang asli itu, Arya seru Adipati Subali gembira Kemudian Adipati Subali mengangsurkan ke arah Dewa Arak Kau tidak ingin mengetahui isinya, Arya? Pemuda berambut putih keperakan itu hanya menyunggingkan senyum di bibir Sebenarnya, aku juga merasa penasaran mengenai isi surat peninggalan leluhurmu Ingin ku tahu hal yang membuat keturunan Datuk-Datuk Persilatan itu berniat memperebutkannya Tapi tanpa perkenanmu, aku tidak berani bertindak lancang, ken? Jelas Arya Aku mengizinkan, bahkan memohon agar Kasudi melihat surat peninggalan leluhurku ini, Arya Barangkali saja kau bisa menguak rahasia yang tersembunyi di baliknya Terima kasih atas kepercayaan yang kau berikan padaku Sambut Arya sambil mengulurkan tangan menerima gulungan surat yang diangsurkan Adipati Subali Begitu kulit binatang itu telah berada di tangan, Arya lalu membuka gulungannya Kontan sepasang matanya bertumbukan dengan huruf-huruf yang tertera di atas kulit binatang lusuh itu Matahari beredar Dari tempat hati yang peluair berasal Tempat yang akan dituju Bukti leluhur Awal dari kerja keras Akhir Seng Raja memberi derma Kunci kebahagiaan Arya mengernyitkan dahi setelah membaca kalimat-kalimat yang tertera sampai usai Bagaimana, Arya? Bisa kau pecahkan arti kalimat-kalimat itu? Tanya Adipati Subali ketika melihat Arya mengalihkan pandangan dari surat itu Mari kita pecahkan masalah ini di sana, Ken? Sambil berkata demikian, Arya menudingkan jari telunjuknya ke arah sebatang pohon besar yang akarnya menyembul dari tanah Pohon itu berdaun rimbun, sehingga panasnya sinar matahari tidak akan sampai ke bawah pohon Memang, saat itu hari sudah siang Dan Seng Surya memancarkan sinarnya yang terik ke bumi Adipati Subali menatap ke arah pohon itu sejenak kemudian mengalihkan perhatian pada Arya Sebuah usul yang baik, Arya, puji laki-laki tinggi besar itu Kau bisa saja, Ken, sambut Arya sambil menyunggingkan senyum kecil Usai berkata demikian, pemuda berambut putih keperakan itu melangkah menghampiri pohon, diikuti Adipati Subali Masih dengan dahi berkernyik dalam, pemuda berambut putih keperakan itu menghempaskan pantatnya di akar pohon yang melintang Sedangkan Adipati Subali pun mengikutinya Bagaimana, Arya? Bisa kau pecahkan arti teka-teki itu desak lelaki tinggi besar itu lagi? Raut keingin tawan tampak jelas tersirat pada wajahnya Arya tidak langsung menjawab pertanyaan itu Dia tercenung sejenak, sebelum akhirnya menggelengkan kepala perlahan-lahan sambil menghembuskan napas berat Aku tidak bisa memecahkannya, Ken, jawab Arya, pelan Sedikit gambaran kasar mengenai arti dan maksud syair itu barangkali bisa kau utarakan, Arya desak Adipati Subali, lagi Ucapan Adipati Subali membuat Arya mengalihkan perhatian lagi pada surat yang berada di tangannya Dibacanya kembali baris demi baris kalimat yang tertera di atas gulungan kulit binatang itu Bagaimana, Arya? Ada dugaan yang berhasil kau dapatkan? Memang ada, Ken? Tapi, hanya berupa dugaan kasar Tapi, setidak-tidaknya akan memudahkan kita untuk menyelidiki selanjutnya potong Adipati Subali ketika melihat Arya seperti ragu-ragu untuk mengutarakan ucapannya Baiklah, Ken Bayit pertama menunjukkan tempat yang dimaksud leluhurmu, sedangkan bayit kedua menunjukkan care untuk mendapatkannya Kau hebat, Arya puji Adipati Subali dengan wajah berseri-seri Aku yakin, teka-teki leluhurku ini akan bisa kupecahkan dengan bantuanmu Tapi, itu hanya dugaan saja, Ken? Lagi pula, belum pasti kebenarannya, bantah Arya, memperbaiki dugaannya Aku yakin dugaanmu itu benar, sergah laki-laki tinggi besar itu bernada yakin Karena, jawaban itulah yang ku dapatkan setelah memutar otak selama berbulan-bulan Dan hasil pemikiranku selama berbulan-bulan, ternyata sama dengan hasil pemikiranmu yang sebentar Kau hebat, Arya Bisa kau utarakan pendapatmu selanjutnya? Belum Hanya itu yang baru ku dapatkan, sahup pemuda berambut putih keperakan itu sambil menggelengkan kepala Adipati Subali tidak berani mendesak lagi Bagaimanapun juga, perkembangan yang mengembirakan telah didapatnya Ternyata Dewa Arak mampu menjawab teka teki yang telah berhasil dijawabnya berbulan-bulan, hanya dalam waktu sebentar Jadi, bukan tidak mungkin kalau pemuda berambut putih keperakan itu akan berhasil memecahkan teka teki syair itu Maka meskipun keinginan untuk menyuruh Arya memikirkan masalah itu lagi amat mengebu-gebu, Adipati Subali terpaksa menahannya Arya tampak sudah pusing, dan perlu beristirahat Oh, ya, Arya Aku belum menjawab pertanyaan yang kau ajukan tadi, Adipati Subali sengaja mengalihkan persoalan Pertanyaan yang mana, Kang Arya menghernyitkan alisnya Rupanya dia terlupa Kau tadi menanyakan apakah aku berminat merebut kembali Kadipatan Belambang? Dan tadi aku akan menjawabnya, tapi, surat peninggalan leluhurku membuatku terlupa Bukankah itu tadi yang kau tanyakan? Dewa Arak menganggukan kepala Sekarang ku jawab, Arya Aku memang berminat Dan itu ku lakukan setelah mengamankan surat peninggalan leluhurku Aku akan kembali ke Kerajaan Sewu, untuk meminta bantuan pasukan Gerombolan yang telah merebut Kadipatan Belambang dari tanganku pasti akan ku gempur Jadi, sewaktu kau bersama rombonganmu melarikan diri, kemana tujuanmu? Kang tanya Arya Kekerajaan Sewu Menitipkan anak istriku di sana Sekaligus, surat leluhur ini ku serahkan pada Rara Kunti Setelah itu, aku akan menggempur gerombolan yang telah merebut Kadipatanku Mantap dan tegas sekali ucapan yang keluar dari mulut Adipati Subali Apalagi, ucapan itu ditutup dengan kepalanya yang menengadah, sambil membusungkan dada Arya tercenung ketika Adipati Subali telah menyelesaikan ucapannya Jadi, kau ingin ke Kerajaan Sewu sekarang? Kang tanya Arya ingin tahu Entahlah, Arya Aku sendiri tidak tahu Kematian istriku, dan tindakan anakku serta Sagala, membuat keinginanku merebut kembali Kadipatan Belambang Musnah Sahut laki-laki tinggi besar itu dengan suara berdesah Bagaimana kalau kita menyelidiki keandahan itu dulu usul Arya? Aku belum mengerti maksudmu, Arya Adipati Subali mengernyitkan alis Maaf kalau ucapanku ini tidak berkenan di hatimu Masalah Sagala, sama sekali tidak kupikirkan Yang menjadi pertanyaan bagiku adalah Rara Kunti Maaf, apakah kau pernah memergoki keandahan sikapnya belakangan ini? Mengapa kau menanyakan hal itu? Arya Adipati Subali balas bertanya Arya menghela nafas berat Ketika aku sempat memperhatikan pertarungan Aku berpikir pula kalau ilmu yang dimiliki Rara Kunti adalah ilmu keji Serangan maupun perkembangan ilmu seperti itu hanya dimiliki tokoh-tokoh beraliran hitam Dan lagi, ilmu yang dimilikinya mempunyai mutu yang amat tinggi Ilmunya bukan ilmu sembarangan Tak cukup dua tahun untuk mempelajarinya Aku yakin, dia telah mempelajarinya jauh sebelum itu Tegasari Abumada yakin Tapi, dari mana dia mendapatkannya? Padahal, aku tahu pasti Rara Kunti tidak memiliki ilmu itu Adipati Subali jadi kebingungan Kalau begitu, ada dugaan yang memungkinkan, kan? Dugaan pertama, wanita itu benar Rara Kunti Tapi, tanpa sepengetahuan dia mempelajari ilmu-ilmu sesat tingkat tinggi Dan itu telah dimulai paling tidak tujuh tahun lalu Dan, juga gurunya bukan Sagala, melainkan guru dari Sagala Mengapa demikian, Arya tanya Adipati Subali, serak Sagala tidak akan bisa mengajarinya sampai setinggi Itu Yang jelas Tingkat kepandayan Rara Kunti hanya berselisih sedikit dengan Sagala Adipati Subali tercenung Terbayang kembali di benaknya semua kemampuan mengagumkan yang dimiliki Rara Kunti Dan diam-diam, harus diakui kebenaran ucapan Dewa Arak Lalu, bagaimana dengan dugaan yang kedua Arya tanya Adipati Subali setengah hati Wanita itu bukan Rara Kunti Melainkan, seorang tokoh sesat yang mempunyai kemampuan untuk menyamar Menjadi seperti orang lain Jawab Arya, kalem Ah Adipati Subali terperangah Desadari ada kebenaran dalam ucapan Dewa Arak Kalau dugaan itu benar, lalu kemana Rara Kunti yang asli, Arya? Kemungkinan sudah dibunuh Tapi, mungkin pula hanya ditawan Apapun yang terjadi pada Rara Kunti, aku harus menemukannya Adai kata dia sudah mati, aku harus menemukan mayatnya Tandas Adipati Subali dengan suara bergetar Aku ikut Kang sambut Arya cepat Tapi, kemana kita harus mencarinya keluh Adipati Subali? Dalam cekaman perasaan cemas Laki-laki tinggi besar ini tidak bisa mempergunakan otaknya sama sekali Benaknya benar-benar seperti buntu Kita mulai saja dan awal tempat kejadian, Kang Maksudmu? Kadipaten gelambang duga Adipati Subali Tepat Bagaimana? Jawaban dari pertanyaan Arya adalah berupa lesatan tubuh Adipati Subali Jelas, laki-laki tinggi besar itu sudah tidak sabar lagi untuk tiba di tempat yang dituju Tanpa berkata apapun, pemuda berambut putih keperakan itu melesat menyusul Sesaat kemudian, kedua orang itu telah berlari cepat menuju Kadipaten Belambang 7. Matahari telah tergelincir ke barat Angin yang berhembus pun sudah terasa tidak terlalu panas lagi Dan saat itulah Arya dan Adipati Subali telah berada di wilayah perbatasan Kadipaten Belambang Oh, ya, Kang masih ada hal yang membuatku agak bingung, kata Arya, sambil menoleh ke samping dan tanpa menghentikan larinya Pemuda berambut putih keperakan itu terus berlari Tapi tentu saja, hanya mengerahkan sebagian kecil dari ilmu larinya Memang, bila dikerahkan agak penuh, Adipati Subali jelas akan tertinggal jauh Katakanlah, Arya, sambut Adipati Subali terputus-putus Tampak jelas kalau bekas orang nomor satu di Kadipaten Belambang ini telah lelah Kau hanya menceritakan, kalau istana Kadipaten diserbu Kalau boleh ku tahu, apakah kau mengenali para penyerbu itu? Apa mungkin dari Kadipaten lain? Atau yah, setidak-tidaknya kau mengenalnya, barangkali Hahaha Adipati Subali menghembuskan napas berat Kalau teringat hal itu, aku masih heran dan bingung, Arya Mengapa, Kang Arya juga merasa heran? Rombongan itu terdiri dari berbagai golongan aliran hitam Aku sendiri tidak habis pikir, mengapa mereka bersatu Padahal, mereka tidak pernah akur Dan yang lebih gila lagi, mereka menyerang Kadipaten Entah, siapa yang menjadi dalangnya Jawab laki-laki tinggi besar itu setengah berdesah Berbagai aliran golongan hitam? Aku belum mengerti maksudmu Kang tanya Arya jujur Adipati Subali menganggukan kepala Dia berdehem sejenak Untuk menenangkan napasnya yang meneru-deru Maksudmu para penyerbu itu sebenarnya terdiri dari Beberapa kelompok yang mempunyai pimpinan sendiri-sendiri Ada yang berasal dari gerombolan perampok, maling, dan biang kerok di sekitar Kadipaten Belambang Jelas Adipati Subali Arya mengangguk-anggukan kepala, pertanda mengerti Kau yakin, selama ini mereka tidak pernah akur? Kang tanya Arya, memastikan Aku yakin betul Karena, mereka satu sama lain sering kulihat saling bentrok tandas Adipati Subali Kau melihat sendiri pertarungan yang berlangsung ya? Bisa kau perkirakan, kelompok mana yang menjadi pimpinan dalam penyerbuan itu kejar Arya, penuh gairah? Adipati Subali tidak langsung menjawab pertanyaan itu Sepasang alisnya berkerut dalam Jelas ada sesuatu yang tengah dipikirkannya Dan memang, laki-laki tinggi besar ini tengah mengingat-ingat Arya sama sekai tidak meneresak Dengan sabar, ditunggunya ucapan yang keluar dari mulut Adipati Subali Dan karena laki-laki tinggi besar itu agak lama berpikir, suasana hening pun terjadi Yang terdengar hanyalah suara ayunan kaki Adipati Subali yang berlari Memang mereka masih terus berlari Tentu saja langkah kaki Arya sama sekali tidak terdengar Karena tingkat ilmu meringankan tubuhnya susah diukur tingginya Kini aku mengerti maksudmu, Arya Dalam pertarungan itu, jelas-jelas tidak ada seorang pun yang bertindak sebagai pemimpin rombongan penyerbuan Jadi mungkin ada orang luar yang telah menyatukan mereka Tapi, mengapa orang itu tidak terlihat dalam penyerbuan itu? Kurasa kau bisa menjawab pertanyaan itu sendiri, Ken? Mengapa orang luar yang menjadi pemimpin rombongan tidak ikut dalam penyerbuan? Atau lebih tegasnya lagi, tidak berani menampakkan diri? Padahal, menilik dari bisa bersatunya kelompok-kelompok yang selama ini suka bentroh Bisa ku perkirakan kalau dia mempunyai pengaruh yang besar Orang itu ditakuti oleh seluruh tokoh yang ikut dalam penyerbuan Jadi, dia berarti memiliki kepandayan tinggi Tapi, mengapa dia tidak muncul rai-aria panjang lebar dan penuh semangat? Adipati Subali terdiam Dia tidak berani menjawab Meskipun sudah mempunyai dugaan, tapi dia takut menghadapi kenyataan Bila jawaban yang akan diucapkannya itu betul belaka Kemungkinannya hanya ada dua, Ken? Sambung Arya lagi ketika melihat Adipati Subali sama sekali tidak ada tanggapan Namun, Arya, segera menghentikan ucapannya saat melihat rot wajah Adipati Subali Yang seperti tengah menderita rasa nyari yang hebat Perlukah menguraikan dua kemungkinan itu? Ken tanya Arya hati-hati Perlahan-lahan kepala Adipati Subali tergeleng Tidak perlu, Arya Aku sudah bisa menebak dua kemungkinan itu Pertama, orang itu gentar Kedua, dia tidak ingin dikenal Dan kalau aku lebih condong yang kedua Jadi, tokoh yang menjadi penyebab bencana di Kadipaten Belambang adalah Sagala Adik misanku sendiri Tandas Adipati Subali Sambil menyeringai Kini aku mengerti Mengapa setelah surat peninggalan itu Kuserahkan pada Sagala Tiba-tiba terdengar suara lolong kematian Padahal sewaktuku selidiki Mayat itu tidak ada Bahkan dalam perjalanan kembali menuju kereta Ketika hampir tiba terdengar suara berkauk nyaring Aku tahu, pasti itu bukan suara burung gagak Sayangnya, aku tidak mempedulikannya Adipati Subali menghentikan ucapannya sejenak untuk mengambil napas dan menenangkan hati Aku yakin, dugaanku tidak salah lagi Sagalalah dalam semua kejadian ini Orang-orang berseragam hitam itu kemungkinan besar anak buahnya Kalau benar dia dan juga Rara Kunti berada di pihaku Gerombolan orang berseragam hitam itu pasti akan bisa dihancurkan Sambung Adipati Subali berapi-api Dewa Arak sama sekali tidak memberi tanggapan Karena memang tidak menyaksikan gerombolan berseragam hitam yang menyerbu rombongan Adipati Subali Jadi, dia tidak bisa memperkirakan sampai di mana tingkat kepandayan mereka Mari, Arya Kita harus secepatnya ke Istana Kadipaten Aku sudah tidak sabar lagi mengungkap semua rahasia ini Ajak Adipati Subali tidak sabar Jadi kita memulainya dengan penyelidikan mengenai Rara Kunti, kan? Ya Lalu, Adipati Subali melesat cepat meninggalkan tempat itu Tampak jelas kalau laki-laki tinggi besar itu sudah tidak sabar lagi untuk segera tiba di Istana Kadipaten Belambang Perlahan-lahan kegelapan mulai turun menyelimuti bumi Tapi, hal itu tidak berlangsung lama Karena Seng Dewi Malam segera dengan sinarnya yang kuning keemasan mulai menguap kepekatan malam Dalam suasana seperti itu, tampak dua sosok bayangan berkelebat cepat mendekati tembok Istana Kadipaten Belambang Sosok bayangan yang satu berwama kuning, sedangkan yang lain ungu Sekejap kemudian, tubuh dua sosok telah menempel pada pagar tembok Istana Kadipaten Tampak dua sosok bayangan itu terdiam Punggung mereka sama-sama bersentuhan dengan tembok batu Siraman sinar Seng Rembulan, membuat wajah kedua tokoh itu jadi tampak cukup jelas Mereka ternyata tidak lain dari Arya dan Adipati Subali Adipati Subali menoleh ke arah Arya Dan Arya pun menganggukan kepala sambil menunjuk dirinya sendiri Baru kemudian menunjuk Adipati Subali Tanpa dijelaskan pun, laki-laki tinggi besar itu telah mengerti maksudnya Arya hendak melompat lebih dulu, baru kemudian Adipati Subali Hih! Hanya dengan sebuah genjutan ringan, Dewa Arak telah membuat tubuhnya melayang ke atas Begitu ringan kakinya mendarat di atas tembok Istana Begitu kedua kakinya hinggap, Arya langsung bersikap waspada Pandangannya beredar berkeliling Lega hatinya ketika tidak menjumpai adanya sesosok tubuh pun di sana Kemana perginya orang-orang yang telah menguasai Kadipaten Tapi Arya tidak mempedulikannya lagi Diberinya isyarat pada Adipati Subali untuk segera melompat menyusulnya Laki-laki tinggi besar itu pun melompat ke atas, dan mendarat di atas tembok di sebelah Dewa Arak Indah dan manis gerakannya Memang, bekas Panglima Kerajaan Sewu ini memiliki kepandayan lumayan juga Mengapa begini sepi tanya Adipati Subali heran, seperti bicara untuk diri sendiri Setelah mengawasi sekeliling beberapa saat lamanya, tampak semua sudut begitu sepi dan mati Tidak tampak adanya tanda-tanda kehidupan sama sekali Hektometer Kesunyian yang mencurigakan, Ken, sambut Arya yang merasakan adanya keandahan suasana itu Sambil berkata demikian, pemuda berambut putih keperakan itu melompat turun Ringan tanpa suara kedua kakinya menginjak tanah Mungkin ini sebuah perangkap, Arya duga Adipati Subali, setelah kedua kakinya mendarat di tanah Mungkin, sahut Arya menyambuti Meskipun ucapan dan anggukan kepalanya terlihat menyetujui dugaan Adipati Subali Tapi tampak jelas kalau Dewa Arak merasa bimbang Raut wajahnya menambahkan keragu-raguan Bukan hanya itu saja Nada suaranya pun terdengar sumbang, pertanda keluar dari hati yang tidak yakin Sepertinya, kau tidak setuju dengan dugaanku Arya Adipati Subali yang merasakan ada nada ketik-dak yakinan dalam suara Arya Langsung mengajukan pertanyaan Arya menganggukan kepala Mengapa Arya kejar Adipati Subali, penasaran? Kalau benar mereka telah siap menjebak kita, setidak Tidaknya bisa ku dengar adanya desah nafas atau langkah kaki Tapi, sekarang aku tidak mendengarnya sama sekali, jelas Arya Lalu, bagaimana maksudmu, Arya? Aku khawatir ada sesuatu yang tidak kita inginkan Hanya itu jawaban yang dilutarakan Dewa Arak Dan setelah itu, pemuda berambut putih keperakan ini menghampiri sebuah bangunan yang bentuknya paling besar dan megah Itulah bangunan istana Kadipatan Belambang Hanya dalam beberapa kali lesatan saja, Arya telah berada di mulut pintu bangunan itu Sementara, Adipati Subali tetap mengikuti di belakangnya Aku mencium bau wanyir darah Arya, bisik Adipati Subali, parau Jelas, laki-laki tinggi besar ini merasa tegang Arya hanya menganggukan kepala tanpa menoleh Memang, dia pun mencium bau yang sama sebelum Adipati Subali menciumnya Karena di samping melangkah lebih dulu Dewa Arak memiliki keterajaman penciuman di atas Adipati Subali Adipati Subali sama sekali tidak merasa tersinggung melihat Arya menganggukan kepala tanpa menoleh Itu pun masih ditambah sambil berjalan Desadari kalau pemuda berambut putih keperakan itu tengah bersikap waspada Dan hal itu tidak berlebihan Karena sudah bisa diperkirakan kalau di dalam lingkungan istana Kadipaten Belambang ini telah terjadi peristiwa menggemparkan Sementara itu, Arya terus saja melangkah masuk Tapi baru saja beberapa tindak, langkahnya kontan terhenti Raut wajah maupun sorot matanya menunjukkan keterkejutan yang amar sangat Betapa tidak Di hadapan Dewa Arak, terpampang pemandangan mengerikan Belasan sosok tubuh tergolek dalam keadaan mengerikan Seluruh anggota tubuhnya tercerai berai Potongan-potongan tubuh, tangan, kaki, dan kepala berserakan Darah tampak menggenangi lantai Dewa Arak dan Adipati Subali sangat terperanjat Betapa tidak Di hadapan mereka terpampang pemandangan yang mengerikan Belasan sosok tubuh tergolek dalam keadaan mengerikan Seluruh anggota tubuhnya tercerai berai Potongan-potongan tubuh, tangan, kaki, dan kepala berserakan 8. Iblis dari mana yang tengah melakukan hal seperti ini Desisaria, penuh kengerian Sambil berkata demikian, pandang matanya dilayangkan ke arah potongan-potongan tubuh yang berserakan di lantai Menilik dari banyaknya, mungkin puluhan orang yang telah terbantai MMM, mereka adalah gerombolan yang telah menyerbu kadipatan ini Aria, jelas Adipati Subali agak tergagap Rupanya, laki-laki tinggi besar ini belum bisa meredakan perasaannya yang terguncang Jadi, mereka adalah gerombolan yang terdiri dari berbagai kelompok penjahat itu Keng tanya Aria setengah hati Tanpa diberitahu pun, sebenarnya pemuda berambut putih keperakan itu sudah bisa menduga Kalau para korban adalah gerombolan yang telah meruntuhkan kadipatan belambang Adipati Subali menganggukan kepala-kepala sambil menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya yang mendadak kering Sementara, Aria membungkukan tubuh dan memeriksa keadaan mayat-mayat itu Sesaat kemudian dia bangkit kembali Pembunuhan ini belum lama terjadi, kan? Mungkin tadi sore Bukan mustahil pembunuhnya masih berada di sini, ujar pemuda berambut putih keperakan itu Kontan wajah Adipati Subali semakin menegang Mendadak Aria menelengkan kepala Pendengarannya yang tajam menangkap adanya gerakan halus di sebelah kanannya Ada apa? Aria tanya Adipati Subali Serak terdengar suaranya Pemuda berambut putih keperakan itu sama sekali tidak menjawab Telunjuk tangan kanannya diletakkan di bibir Memberi isyarat agar laki-laki tinggi besar itu jangan berisik Adipati Subali sama sekali tidak membantah Meskipun perasaan ingin tahunya amat besar, tapi berusaha ditekannya Desadari kalau Dewa Arak bersikap demikian, karena mempunyai alasan kuat Benar saja Baru saja Dewa Arak mengembalikan jari telunjuk yang semula diletakkan di bibir ke tempat semula Terdengar tawa keras menggelegar dan bergaung Karena mereka berada di dalam bangunan, gemas suara jadi terdengar panjang Obor-obor yang cukup banyak terpasang di tiap-tiap dinding ruangan membuat suasana di dalam bangunan itu cukup terang Sehingga, tampak jelas perawakan dan wajah pemilik tawa yang keras menggelegar itu Dia ternyata seorang laki-laki setengah tua Pakainya hanya berupa rompi abu-abu, membungkus tubuhnya yang kurus kering Saking kurus keringnya, dia jadi seperti cecak kelaparan Bahkan wajahnya tampak pucat Sepasang matanya yang sipit, semakin menambah keras dugaan kalau laki-laki berompi abu-abu ini seperti penyakitan Siapa kau tanya Adipati Subali, mantap Sikap dan tingkah Adipati Subali menunjukkan kalau dirinya adalah pemilik bangunan itu Memang, meskipun sudah terusir dari istana kadipatannya, Adipati Subali tetap merasa sebagai pemiliknya Hi, hi, hi Rupanya meskipun sudah tidak memiliki gigi lagi, kau masih bisa menggonggong Subali ejek laki-laki berompi abu-abu itu Kau ingin tahu aku? Baik, aku adalah hantu hutan lodan Adipati Subali menelan ludah untuk membasai tenggorokannya yang mendadak kering Julukan laki-laki kurus kering itulah yang membuat tenggorokannya kering Laki-laki tinggi besar ini tahu betul tokoh yang mempunyai julukan seperti itu Hantu hutan lodan adalah seorang tokoh aliran hitam yang muncul beberapa tahun lalu Karena sepak terjangnya yang menggemparkan, laki-laki kurus kering ini telah berhasil mengukir nama besar Julukannya memang ditakuti, baik oleh tokoh-tokoh persilatan aliran hitam maupun aliran putih Ini disebabkan karena tindakannya yang kejam dan kepandainya yang tinggi Tak terhitung tokoh golongan hitam dan putih yang tewas di tangannya secara mengerikan Hantu hutan lodan memang sakti di samping wataknya yang sombong Dan itu terbukti ketika dengan beraninya laki-laki kurus kering ini mengajukan tantangan pada datuk wilayah selatan Tantangan yang diajukan hantu hutan lodan benar-benar menggemparkan dunia persilatan Karena, untuk pertama kalinya ada seorang tokoh yang berani mengajukan tantangan pada salah satu dari empat datuk itu Maka, berbondong-bondonglah tokoh persilatan dari berbagai aliran datang untuk menyaksikan pertarungan antara hantu hutan lodan dan datuk selatan Namun, ternyata datuk selatan tidak kunjung datang Sehingga, hantu hutan lodan pun mengukuhkan diri menjadi salah satu dari empat orang datuk di empat penjuru angin Mengapa kau membunuhi mereka, hantu hutan lodan tanya Adipati Subali dengan suara bergetar Seiring keluarnya pertanyaan yang diajukan, tangan laki-laki tinggi besar itu ditudingkan ke arah mayat-mayat yang bergeletakan di lantai Cuh! Hantu hutan lodan meludah secara kasar di tanah Mereka patut dibunuh Tindakan mereka terlalu lancang Mereka telah menyerbu kadipaten belambang atas perintah orang datuk wilayah selatan Yang tidak pantas memangku kedudukan datuk Laki-laki bertubuh kurus kering ini menghentikan ucapannya sebentar Dirayapinya dua sosok tubuh yang penuh perhatian mendengarkan ucapannya yang terlalu berapi-api dan penuh semangat Tidakkah mereka tahu, kalau aku yang telah menjadi datuk selatan Mereka berani bertindak lancang mentaati perintah orang lain, tanpa sepengetahuanku Dan hukuman yang tepat bagi mereka adalah kematian tandas hantu hutan lodan tegas Usal berkata demikian, laki-laki kurus kering ini lalu menatap wajah adipati subali dan dewa arak lekat-lekat Mendadak wajah hantu hutan lodan berbah Sepasang matunya yang semula hanya beredar pada wajah Arya, kemudian beralih ke arah rambut dan pakaian Arya yang sejak tadi diam mendengarkan, menjadi tahu mengapa hantu hutan lodan menatapnya demikian Seperti juga yang lainnya, dia tahu kalau laki-laki kurus kering tengah meneliti ciri-ciri pada diri dewa arak Dan dugaan pemuda berambut putih keperakan itu sama sekali tidak meleset Hektometer Bukankah kau, dewa arak agak tergagap suara yang terdengar dari mulut hantu hutan lodan Arya menganggukan kepala Kalau memang demikian, memangnya kenapa hantu hutan lodan? Aku tahu, julukanmu tidak kalah tenar daripadaku Hahaha, itu memang betul Hantu hutan lodan yang memang mempunyai watak sombong dan senang diagung-agungkan Langsung menyambuti penuh semangat Dia tertawa-tawa gembira, tapi sesaat kemudian tawanya lenyap Pandangannya dialihkan pada Adipati Subali Kalau ingin selamat, cepat serahkan pusaka peninggalan leluhurmu padaku Adipati Subali ancam hantu hutan lodan Sayang sekali, pusaka itu tidak ada padaku Kalem jawaban yang terdengar dari mulut Adipati Subali Memang, laki-laki tinggi besar ini berkata sejujurnya Surat wasiat leluhurnya itu sekarang ada pada Arya Adipati Subali sendirilah yang menyuruh dewa arak memegangnya dengan alasan agar lebih aman Kau mencari penyakit sendiri, Adipati Subali Kau kuberi kesempatan sekali lagi Serahkan pusaka itu, atau nyawamu akan ku cabut geram hantu hutan lodan memberi pilihan Adipati Subali membusungkan dada Sayang sekali, hantu hutan lodan Andai kata pusaka itu ada padaku pun, tidak akan ku berikan padamu Jawab laki-laki tinggi besar ini lantang Ketarat Kali ini hantu hutan lodan tidak bisa menahan kesabarannya lagi Tanpa bergeser dari tempat semula, tangan kanannya meluncur ke arah dada Adipati Subali Dalam sebuah cengkeraman yang menimbulkan suara angin bercicitan Adipati Subali tahu, jarak antara dirinya dengan hantu hutan lodan tidak mungkin bisa dijangkau tangan Jadi biar bagaimanapun, serangan hantu hutan lodan tidak akan mungkin bisa mencapai sasaran Maka, dia hanya bersikap tenang Dia yakin tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya Lain halnya, apabila hantu hutan lodan menyerang mempergunakan pukulan jarak jauh Seperti juga Adipati Subali, Dewa Arak pun merasa heran pula Hanya saja, ada perbedaannya Pemuda berambut putih keperakan ini langsung bisa mengetahui kalau laki-laki kurus kering itu mempunyai maksud yang tersembunyi dalam serangannya Seiring timbulnya dugaan ini, Dewa Arak pun teringat sesuatu Melati, tunangannya, sering menggunakan serangan seperti ini Hal ini tidak aneh, karena gadis berpakaian putih itu memiliki ilmu yang bisa membuat tangannya menjadi satu setengah kali lebih panjang Jurus naga merah mengulur kuku, demikian namanya Teringat akan hal itu, membuat Dewa Arak terperanjat Awas, Ken! Sambil berseru demikian, Dewa Arak langsung bertindak Tangan kanannya bergerak cepat ke arah pangkal lengan kiri Adipati Subali Memang, saat ini pemuda berambut putih keperakan itu berada di sebelah kiri Adipati Subali Tap! Secepat tangan kanannya hinggap di tempat yang dituju, secepat itu pula didorongnya Akibatnya, tubuh Adipati Subali pun terjengkang Tapi, justru karena itulah, Adipati Subali selamat dari maut Pada saat yang bersamaan, tangan hantu hutan lodan meluncur ke arah dada Dugaan Dewa Arak memang tepat Tangan laki-laki kurus kering itu ternyata terus terulur dengan serangan membahayakan Jadi, tangan itu memang bertambah panjang Terkutuk Untuk yang kesekian kalinya, hantu hutan lodan memaki Tapi hal ini tidak ditujukan pada Adipati Subali, melainkan pada Dewa Arak Sementara, pemuda berambut putih keperakan itu tetap bersikap tenang Bahkan sempat mengerling sekilas ke arah Adipati Subali Cepat menjauh dari sini, Ken, kata Dewa Arak bernada perintah Tanpa menunggu perintah dua kali, Adipati Subali segera bangkit dan bergerak menjauh Dia tahu, mengapa Arya menyuruhnya bertindak demikian Karena bila terjadi pertarungan, ada kemungkinan akan terkena serangan nyasar jika berada di daerah pertarungan Semula, aku berniat membiarkanmu pergi, Dewa Arak Kau sama sekali tidak masuk hitunganku Tapi sekarang, kau malah mencampuri urusanku Maka, terpaksa kau pun akan ku lenyapkan Puas mengucapkan kalimat bernada penuh kesombongan Hantu hutan lodan mengedarkan pandangan berkeliling Tampak olehnya mayat-mayat yang berserakan di sana-sini Tentu saja hal ini akan mengganggu jalannya pertarungan Karena, mereka berdua akan mengalami kesulitan untuk berpindah tempat Biarlah ruangan ini kubuat agak luas sedikit Hantu hutan lodan lalu mengibas-ngibaskan kedua tangannya Kelihatannya sembarangan dan tanpa pengerahan tenaga dalam Tapi hebatnya, potongan-potongan tubuh mayat itu berpentalan seperti tertiupang jen keras Dan ketika laki-laki kurus kering itu menghentikan gerakan tangannya Lantai ruangan tempat mereka berada jadi bertambah luas Karena, sebagian besar potongan tubuh mayat telah berpindah tempat ke sudut Aku bukan sejenis orang yang mau enaknya sendiri Hantu hutan lodan Biarlah ku sumbangkan kemampuanku yang tidak seberapa Untuk membuat ruangan di sekitar tempat ini jadi bertambah luas Dan begitu ucapannya selesai itu, dewa arak ikut mengibas-ngibaskan tangannya pula Sama seperti hantu hutan lodan, hal itu dilakukannya secara sembarangan Tapi pemandangan yang terpampang justru lebih hebat Potongan-potongan tubuh mayat yang masih bergeletakan memenuhi tiap ruangan Kontan berterbangan ke sudut dan langsung berkumpul membentuk tumpukan Hebatnya, potongan yang berupa kepala berada di bagian atas Adi Pati Subali menggeleng-gelengkan kepala melihat pertunjukan ini Meskipun tingkatannya tidak bisa disamakan dengan kedua tokoh itu Tapi bisa diketahui kalau dalam pertunjukan tadi dewa arak lebih unggul Ketimbang hantu hutan lodan Tentu saja hantu hutan lodan pun menyadari hal itu Maka, seketika perasaan sombongnya pun bangkit Dia tidak percaya kalau orang semuda dewa arak akan mampu menyainginya Apalagi, mengalahkannya Mungkin tadi ada kesalahan dalam pengerahan tenaga dalam? Aku belum kalah, dewa arak Hiyaa Diiringi teriakan keras Hantu hutan lodan mulai melancarkan serangan Kedua tangannya meluncur cepat dan bertubi-tubi ke arah kedua tulang rusuk dewa arak Disertai angin bercicitan nyaring Jelas sebuah serangan berbahaya Tapi, orang yang diserangnya adalah dewa arak Hanya dengan sebuah lompatan ke belakang, dewa arak telah membuat serangan hantu hutan lodan mengenai tempat kosong Tahu kalau lawannya bukan orang sembarangan Maka selagi tubuhnya masih berada di udara dewa arak mengambil guci araknya Lalu, isinya dituangkan ke dalam mulut Gluk, gluk, gluk Suara tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokan area Sesaat kemudian, ada hawa hangat berputar di perutnya Lalu perlahan naik ke atas kepala Kontan tubuh dewa arak limbung ketika mendarat di tanah Ini terjadi karena kedua kakinya tidak bisa menapak tepat di tanah Tapi, justru pada saat seperti inilah dewa arak berada dalam keadaan siap untuk memainkan ilmu belalang sakti Kedua tangannya bergerak-gerak aneh di depan dada Seperti seekor belalang yang tengah mempermainkan kedua kaki depannya Bukan itu saja Tubuh pemuda berambut putih keperakan itu pun berkelejetan Sementara, kedua kakinya oleng ke sana kemari Melihat hal ini, hantu hutan lo dan agak terperanjat Tapi sesaat kemudian, langsung bisa ditempak kalau dewa arak telah mulai menggunakan ilmu andalannya Maka tanpa ragu lagi, dia melancarkan serangan susulan Entah dari mana mengambilnya tahu-tahu di tangan hantu hutan lo dan telah tergenggam sebilah ganco Sebentar senjata itu diputar-putar di atas kepala, baru kemudian disabitkan ke arah kepala dewa arak Benturan keras terdengar diiringi berpercikannya bunga-bunga api ketika dewa arak menangkis serangan ganco itu dengan gucinya hantu hutan lo dan menyeringai ketika merasakan sekujur tangannya tergetar hebat Akibat benturan itu Bahkan tanpa dapat dicegah lagi tubuhnya terhuyung dua langkah ke belakang Sementara, dewa arak sama sekali tidak terpengaruh Maka, kesempatan itu dipergunakan masing-masing pihak untuk melihat senjata masing-masing Memang, keduanya merasa khawatir akan rusaknya senjata akibat benturan keras tadi Dan begitu melihat tidak terjadi sesuatu atas senjata masing-masing, keduanya kembali saling geberat Sesaat kemudian, kedua tokoh berbeda aliran ini terlihat dalam pertarungan sengit Hebat bukan kepalang pertarungan yang berlangsung Suara mengaung dan mencicit, diiringi tegukan ketika di tengah-tengah pertarungan dewa arak menenggak araknya Membuat suasana semakin bertambah semarak Akibatnya, keadaan sekitar ruangan itu lebih parah lagi Ubin-ubin retak-retak Tembok-tembok mulai berguguran Kalau pertarungan itu terus berlangsung, bukan tidak mungkin bangunan itu akan ambruk Tapi begitu pertarungan menginjak jurus ke-100, mulai tampak keunggulan dewa arak Tampaknya pemuda berambut putih keperakan ini mulai bisa menguasai keadaan Serangan-serangan hantu hutan lo dan yang semula menggebu-gebu, kini semakin berkurang Sampai akhirnya, dia hanya bisa menggelap Haa'at Di jurus ke-108, dewa arak mengayunkan guci araknya ke arah pelipis kiri hantu hutan lo dan Melihat hal ini, pentolan aliran hitam yang berjiwa kejam ini terkejut bukan kepalang Serangan itu meluncur demikian tiba-tiba maka dengan agak gugup, tubuhnya dirundukan Huss! Guci dewa arak meluncur lewat di atas kepala, hingga membuat rambut dan seluruh pakaian hantu hutan lo dan berkibaran keras Ini menandakan betapa kuatnya tenaga dalam yang terkandung dalam mayunan guci itu Tapi, serangan dewa arak ternyata tidak hanya sampai di situ saja Kaki kanannya meluncur cepat ke arah perut Tapi karena hantu hutan lo dan tengah membungkuk, maka ujung kaki itu jadi mengarahkan ke arah dada Dan, krak! Akaha! Hantu hutan lo dan menjerit ngeri ketika kaki dewa arak menghantam telak pada sasaran Memang, tibanya serangan itu hanya berselisih sedikit sekali dengan serangan guci Kontan tubuh laki-laki kurus kering itu terlempar ke belakang Darah segar seketika memancur deras dari mulutnya, dan membasahi lantai sepanjang tubuhnya melayang Sesaat itu juga, nyawa hantu hutan lo dan melayang dari raganya Tendangan dewa arak telah membuat tulang dadanya hancur berantakan Beruk! Disertai suara berdebok keras, tubuh hantu hutan lo dan jatuh ke lantai Hahaha! Dewa arak menghembuskan napas lega Sama sekali tidak disesali, karena telah membunuh hantu hutan lo dan Dewa arak tahu, tokoh seperti laki-laki kurus kering itu memang harus dilenyapkan dari muka bumi agar tidak menyebar malapetaka lebih luas Kau hebat, Arya, puji Adipati Subali sambil mendekati pemuda berambut putih keperakan itu Lupakanlah, Ken! Sekarang yang penting, kita harus mencari tahu keberadaan Rara Kunti, kata Arya mengalihkan persoalan Kau benar, Arya, sambut Adipati Subali Lalu laki-laki tinggi besar itu mengayunkan langkah mengikuti Dewa arak Memang, pemuda berambut putih keperakan itu telah melangkah lebih dulu Berhasilkah Dewa arak dan Adipati Subali menguak rahasia Rara Kunti? Benarkah Sagala yang telah memimpin penyerbuan terhadap Kadipatan Belambang? Kalau betul, mengapa? Murid siapakah Sagala sehingga bisa memiliki kepandayan yang demikian tinggi? Bagaimana akhir persekutuan keturunan Datuk-Datuk Persuatan yang ingin menumpas Dewa arak? Apakah rahasia syair leluhur itu bisa terungkap? Siapakah yang berhasil mengungkapnya? Dan, apakah Datuk-Datuk Persilatan puluhan tahun lalu pun akan ikut meninggalkan sarang untuk mengejar pusaka ayang mandura? Jawaban semua itu ada di dalam episode neraka untuk Seng Pendekar Selesai Selamat menikmati! Selamat menikmati!